Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 27. 501. Wanhao memeluk Niai Soat Kiao rat, Niai Soat Kiao coba meronta, tetapi tidak berhasil melepaskan diri dari pelukan pemuda itu. Wanhao yang bodoh tetapi jujur, dalam otaknya memang sudah lama terbayang bayangannya gadis itu. Karena pada hari biasanya Niai Soat Kiao berlaku angkuh dan dingin, hingga tidak berani memikirkan yang bukan. Tetapi malam itu karena Niai Soat Kiao jatuhkan diri dalam pelukannya, sudah tentu membuatnya sangat girang. Niai Soat Kiao yang sudah kena pengaruhnya arak obat, hawa napsunya berkobar, hingga membiarkan dirinya dipeluk dan dicium oleh Wanhao. Arak obat itu juga sudah menggelapkan pikirannya, hingga ia sudah tidak dapat membedakan siapa Wanhao dan siapa Siangkoan Kie. Ini merupakan kesalahan yang mengenaskan. Wanhao yang bodoh, sudah lama jatuh cinta kepada Niai Soat Kiao, tetapi gadis itu sebetulnya cintakan Siangkoan Kie. Ini merupakan percintaan segitiga yang sangat tidak enak bagi tiga pihak. Wanhao sudah nyata tidak dapat kendalikan napsunya, dengan sangat berani merobek baju Niai Soat Kiao dan digulingkannya ke dalam sampan. Sampan yang kecil itu tergoncang hebat, air munkrat membasai muka Niai Soat Kiao. Tersiram oleh air dingin, Niai Soat Kiao tersadar seketika. Ketika menampak bajunya robe, dalam hati merasa malu dan cemas, dengan cepat ia gerakan jari tangannya, menotok jalan darah Wanhao. Waktu itu, Wanhao sudah tidak bisa kendalikan pikiran sehatnya, karena Niai Soat Kiao meronta, dalam cemasnya segera menotok jalan darahnya. Keduanya turun tangan berbareng, hingga satu sama lain terkena totokan dan rubuh dengan berbareng. Sampan itu kehilangan kemudinya, terbawa oleh angin malam, terombang ambing di tengah danau. Entah berapa lama sudah berlalu, Siang Kuan Kie yang mendusin lebih dulu. Pada saat itu, rembulan sudah selam, udara gelap, hanya bintang di langit yang menerangi jagad. Siang Kuan Kie kucek matanya dan berduduk, ketika ia melihat keadaan Wanhao dan Niai Soat Kiao, bukan kepalang terkejutnya. Di samping itu, ia juga merasa gusar dan duka. Lebih dulu ia benamkan kepalanya ke dalam air, supaya otaknya jernih kembali. Setelah itu, ia telah menyaksikan Niai Soat Kiao berada dalam keadaan hampir telanjang, lengan kirinya memeluk leher Wanhao. Keduanya tidur berdampingan. Perasaan iri hati timbul dalam hatinya, ia berdiri menarik nafas dalam. Dalam otaknya terlintas suatu pikiran jahat. Lambat ia mengangkat tangannya. Asal ia menurunkan tangan itu, Niai Soat Kiao dan Wanhao kedua-duanya akan terbinasa di bawah tangannya. Kejadian diri masa yang lampau terbayang dalam otaknya. Ia ingat bagaimana dirinya dihajar oleh Kun Leong Ong, sehingga terjatuh ke dalam jurang. Ia ingat ibu Wanhao, yang hidup dalam kesunyian dan berpenyakitan, bagaimana perempuan tua itu telah merawat dan melindungi dirinya. Akhirnya ia menghela nafas panjang, pikirannya yang sesat telah lenyap seketika. Ia membuka baju luarnya, diselimutkan ke badan dua orang, lalu ia sendiri menyender di sampan dan tidur pulas. Siang Kankie terjaga oleh sinar matahari pagi yang menyinari mukanya. Ia melihat Niai Soat Kiao dan Wanhao agaknya masih tidur nyenyak. Diam berpikir di sekitar danau ini entah ada berapa banyak orangnya Kun Leong Ong. Apabila keadaan mereka ini dilihat oleh orangnya Kun Leong Ong atau orang golongan pengemis, bukanlah Niai Soat Kiao akan kehilangan muka. Ia lalu mendorong Wanhao dan memanggil-manggil. Tetapi mereka agaknya sedang tidur nyenyak, sedikit pun tidak menghiraukan panggilannya. Siang Kankie sangat jengkel, ia pikir akan membiarkan mereka dalam keadaan demikian dan akan ditinggalkan begitu saja. Ia berdiri, tetapi tidak tega meninggalkan mereka. Pikirnya lagi, apabila diketahui oleh orang golongan pengemis Niai Soat Kiao tentu tidak ada muka lagi menjabat penasahatnya. Kalau benar terjadi demikian, siapa lagi yang dapat menindas pengaruh Kun Leong Ong? Tanda petik. Baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan pihibadi, ia seharusnya tidak boleh berpeluk tangan. Ia mulai perhatikan keadaan dua orang itu, meskipun sikapnya mesra, tetapi seperti tertotok jalan darahnya. Bukan kepalang terkejutnya, perasaan dengkinya lenyap seketika, dengan cepat ia membuka totokan jalan darah mereka. Ia mengerti, apabila ia sendiri berada di dalam sampan, bagaimana perasaan Niai Soat Kiao nanti maka bersamaan dengan menotok jalan darah mereka, ia sudah lompat terjun ke dalam danau, dengan menggunakan ilmu jalan di atas air, ia berlalu meninggalkan sampan. Belum lama siang kean kia berlalu, Niai Soat Kiao dan Wan Hao telah mendusin. Niai Soat Kiao membuka matanya, ketika menyaksikan keadaannya sendiri, lantas menjerit dan mendorong Wan Hao. Wan Hao yang melihat Niai Soat Kiao marah, sudah ketakutan setengah mati, maka ketika didorong olehnya, ia juga tidak berani menyingkir atau melawan, hingga akhirnya terjatuh ke dalam air. Sesudah mendorong, Niai Soat Kiao baru insaf bahwa perbuatannya itu agak keterlaluan. Ia minum arak tidak, banyak semua kejadian semalam masih ingat semua pikirnya, urusan ini sebetulnya tidak boleh menyalahkan dia. Maka ia lalu menghela nafas panjang dan berkata, lekas naik ke sampan, mengapa kau tidak pertahankan dirimu? Wan Hao lompat naik ke atas sampan, katanya dengan gembira, kau sudah tidak marah lagi? Pikiran Niai Soat Kiao masih kalut, ia diam saja, tidak menjawab. Wan Hao menghela nafas perlahan dan berkata, asal kau tidak marah, sekalipun kau memukul aku setiap hari, aku juga merasa girang. Bibir Niai Soat Kiao bergerak, tetapi tidak sepatah kata keluar dari mulutnya. Ia memandang air dalam danau, air mat mengalir bercucuran. Tiba terdengar suara gelapak-gelapuk dua kali, Wan Hao menampar pipinya sendiri. Pukulannya itu sangat berat, hingga mulutnya mengeluarkan darah. Niai Soat Kiao tidak tega hati, ia ulur tangannya, mengelus-elus pipinya yang bengap, katanya dengan suara bemah lembut, dalam hal ini tidak dapat menyalahkan kau mengapakah siksa dirimu sendiri? Aku kalau melihat kau masgul, dalam hati merasa sedih, aih asal kau gembira, sekalipun aku sendiri harus menderita, juga rela. Niai Soat Kiao ulur tangannya, menggenggam tangan Wan Hao, perlahan jatuhkan dirinya ke dalam pelukan Wan Hao. Sambil mengawasi air di dalam danau, ia berkata pula dengan suara lemah lembut, Kita harus lekas berusaha menumpaskun Liong Ong, supaya kita bisa mencari tempat yang sunyi untuk tempat tinggal kita, bagaimana pikiranmu apapun katamu sudah tentu baik. Begitu baik kau perlakukan aku, aku tidak tahu bagaimana harus membalasmu. Tanda petik. Asal kau hidup senang, itu sudah berarti membalas aku, sebuah bungkusan tiba jatuh ke dalam sampan. Niai Soat Kiao terperanjat, dalam otaknya segera terbayang pula bayangan Siang Kuan Kie yang gagah tampan. Pikirannya terganggu lagi, air mata mengalir keluar. Pikirnya dalam hati, kalau aku benar cintakan padanya, mengapa aku tidak menyerahkan diriku padanya? Sekalipun di kemudian hari ia berubah pikiran, aku juga akan rela menderita. Apabila tadi malam aku tidak menotok jalan darahnya bukankah sekarang dia sudah menjadi kepunyaanku? Tanda petik. Wan Hau mengambil bungkusan itu, ketika dibukanya. Di dalam terisi pakaian pria dan wanita, masing satu setel. Ia sangat girang dan berkata, barang ini pastilah to aku yang mengantarkan. Aih, di dalam dunia ini, kecuali ibu, hanya suhu dan to aku yang paling baik terhadap aku. Tiba ia menatap wajah Niai Soat Kiao dan bertanya, kau sedang memikirkan apa? Pertanyaan itu bagaikan ujung pedang menusuk ulu hati Niai Soat Kiao. Ia paksakan diri untuk bersenyum. Jawabnya, cintamu demikian besar terhadap diriku, sayang tadi malam kita mensiakan kesempatan baik, aku sedang berpikir akan melahirkan anak untukmu. Tanda petik. Itu baik sekali, berkata Wan Hau Girang. Di kemudian hari apabila kita tidak berada bersama dan kau memikirkan diriku, kau boleh memandang anakku. Ini berarti sudah melihat aku, berkata Niai Soat Kiao sambil tertawa getir. Wan Hau yang bodoh dan jujur, bagaimana dapat menyelami maksud yang terkandung dalam perkataan itu? Dalam Girangnya, ia telah berjingkrak-jingkrak seperti kelakuan anak kecil. Niai Soat Kiao membereskan rambut dan mengganti pakaian, lalu berkata, lekas ganti pakaianmu. Wan Hau menurut, sembari berpakaian ia berkata, hei, aku heran, mengapa Toako pergi? Tadi malam ketika aku masuk ke dalam sampan ini, rasanya Toako juga berada di sini. Kau mengoyak pakaianku, ia telah pergi mencari ganti untuk kita. Kalau begitu Toako sudah melihat aku dalam keadaan telanjang. Dia seorang laki budiman. Sekalipun melihat, juga hanya sepintas lalu saja, tidak nanti ia ambil perhatian. Itu benar, Toako memang seorang baik, sedang aku wan Hawaii. Bagaimanapun juga masih belum hilang sifat monyikku, sehingga melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kau. Nieswat Kyao sudah mengambil keputusan, pikirannya bahkan merasa tenang, katanya sambil tertawa hambar, urusan ini tidak boleh menyalahkankah seorang saja. Aku sendiri juga bersalah. Bagaimanapun juga di kemudian hari aku juga akan menjadi istrimu, maka urusan ini kau tidak perlu pikirkan lagi. Ayah entah apa sebabnya, aku selalu merasa tidak enak terhadap Toako. Dalam hati Nieswat Kyao berkata, kalau bukan karena kau, siangkan Kyao sudah menjadi kekasihku. Tetapi mulutnya menyahut, dalam hal apa kau merasa tidak enak terhadapnya? Toako rasanya juga suka padamu, tetapi ia terlalu baik terhadap aku. Ia tidak ingin aku susah hati. Ayah, memang sebenarnya, jika satu hari aku tidak melihat kau, aku merasa tidak enak makan, tidak enak tidur. Kalau selamanya tidak dapat melihat kau, lebih baik aku mati saja. Entah bagaimana perasaan Nieswat Kyao pada waktu itu, sesungguhnya tidak dapat dilukiskan dengan pena. Kau jangan memikirkan yang tidak. Toako mugagah dan tampan. Sesungguhnya merupakan idaman bagi setiap gadis. Apakah khawatir dia tidak akan dapatkan pacar katanya sambil menghela nafas? Perempuan memang banyak, tetapi perempuan yang begitu cantik seperti kau, barangkali sulit dicari keduanya. Itu dalam anggapanmu, toakumu belum tentu berpikiran demikian. Benarkah ucapanmu ini? Sudah tentu benar, mengapa aku perlu membohongi kau? Syukurlah kalau begitu, selama beberapa hari ini, aku selalu khawatir, apabila toako juga cintakan kau, lebih baik aku mati saja. Sudahlah jangan bicarakan soal itu, Kun Liong Ong sudah akan kembali karena terpancing akalku. Pertempuran besar sudah berada di depan mala, kita masih belum dapat meramalkan apakah dalam pertempuran ini kita akan dapat merebut kemenangan atau tidak? Aku akan menyertai kau, Kun Liong Ong pasti tidak akan dapat melukai dirimu. Nye Soat Kiao perlahan melepaskan diri dan duduk di sisi Wan Hao. Mulai saat ini, aku tidak izinkan kau menyentuh diriku lagi, sehingga Kun Liong Ong berhasil kita basmi, kata Nye Soat Kiao, lalu kembali pada sikapnya semula yang ketus dingin. Wan Hao yang gagah perkasa, seluruhnya sudah terjatuh di bawah pengaruh Nye Soat Kiao, katanya dengan sikap sungguh, kalau aku dapat membunuh Kun Liong Ong, waktu itu aku akan menjadi istrimu, segalanya aku akan menuruti kau. Bagus, bagus. Sekarang seharasnya sudah tiba waktunya, berkata Nye Soat Kiao sambil membereskan rambutnya. Dari jauh tiba terdengar suara terompet. Nye Soat Kiao pasang telinganya, mendadak ia lompat bangwa dan berkata, lekas jalan. Kun Liong Ong sudah berada dalam jarak sepuluh pal. Dengan menggunakan ilmu berjalan di atas air ia lari menuju ke pantai. Wan Hao bergerak lebih cepat. Dengan sekali lompat dan jum palitan di tengah udara, sudah berada sejauh tiga tombak lebih, kemudian dengan dua kali lompatan saja, sudah mencapai pantai. Nye Soat Kiao menepok tangan dua kali, dari semak muncul dua sampan. Dari sampan itu lompat keluar empat laki berpakaian ringkas, tanpa diminta oleh Nye Soat Kiao, laki itu lalu meniup terompetnya. Dari tanah datar yang luas, nampak muncul beberapa puluh bayangan orang lari ke arah Nye Soat Kiao. Dan air danau yang tenang itu mendadak muncul beberapa puluh sampan, didayung menuju ke pantai. Setelah itu, mereka meninggalkan sampan masing dan lari ke tempat jauh. Siang Kuan Kie mendadak melayang turun dari atas pohon. Dengan langkah lambat, ia menghampiri Nye Soat Kiao kemudian berkata sambil memberi hormat, disini Siang Kuan Kie menunggu perintah. Sikap Nye Soat Kiao tidak selemah lembut seperti tadi malam, katanya dengan sikap dingin, kau bawa dua jago yang baru kita terima, berjalan bersama denganku. Siang Kuan Kie menerima baik tugas itu, sementara itu dua kacung, Seko Tai Su, Tian Bok Tai Su dan Kim Go An Tu, sudah berdiri berdampingan di tepi danau dan menganggukan kepala kepadanya. Tangan Tian Bok Tai Su tetap membawa senjata tongkatnya. Tongkat itu agaknya menarik perhatian Sek Bok Tai Su. Sebentar matanya ditujukan ke arah tongkat itu. Tetapi, waktu itu Tian Bok Tai Su rambutnya sudah panjang, pakaiannya compang-camping. Meskipun Sek Bok Tai Su coba mengamat-amati dengan seksama, tetapi kecuali tongkatnya yang menarik perhatiannya, agaknya tidak menemukan tanda yang mencurigakan. Dari jauh, terdengar suara siulan panjang, bercampur dengan suara terompet. Jalan demikian Nye Suat Kyaar memberi perintah, yang lantas berjalan lebih dulu. Semua mengikuti Nye Suat Kyaar lari menuju ke tanah datar yang luas. Siang Kuan Kyaar lari berendeng dengan dua kacung, ia tanya dengan suara pelahan, apakah saudara berdua sudah lama berlalu dari gedung Kunliongong? Waktu kita menunggu saudara, kita telah terjebak dan disekap dalam kamar gelap. Untung Nona Nye segera datang menolong dan membebaskan kita, berkata Tio Hong. Siang Kuan Kyaar diam berpikir, kalau begitu, Nye Suat Kyaar sudah menyebar banyak matanya di dalam gedung Kunliongong. Tanda petik. Ketika rombongan itu tiba di dekat rimba, Nye Suat Kyaar berhenti dan berpaling serta berkata, Cuan harap menunggu di sini. Setelah itu ia sendiri masuk ke dalam rimba. Semua orang ternyata mentaati perintahnya menunggu di luar rimba. Siang Kuan Kyaar memperhatikan keadaannya rimba itu, samar tampak sebuah gubuk, Nye Suat Kyaar lari menuju ke gubuk itu. Menunggu kira-kira seperempat jam, Nye Suat Kyaar baru balik. Pada saat itu, ia sudah mengganti pakaiannya, ia berpakaian ringkas, kepalanya dibungkus dengan kain hijau, belakang punggungnya menyoren sebilah pedang panjang, kakinya memakai sepatu kulit, nampaknya semakin gagah dan cantik. Siang Kuan Kyaar lalu menyongsong dan berkata sambil mengembalikan senjata pusakanya, ini senjata Nona. Nye Suat Kyaar memandang senjatanya dan berkata, kau pakailah saja. Siang Kuan Kyaar hendak menolak, tetapi Nye Suat Kyaar sudah berjalan sambil berkata, mari kita lekas jalan. Kalau terlambat barangkali akan menggagalkan rencanaku. Pada saat itu, suara terompet yang terdengar dari empat penjuru, mendadak sirap. Mereka berjalan kirat tujuh-delapan pal, Nye Suat Kyaar mendadak perlambat langkahnya dan berkata, harap Tsuan sembunyikan diri. Tempat itu adalah jalan raya yang sepi, dan samping jalan, penuh tumbuhan rumput alang. Kecuali itu, sudah tidak ada tempat yang lebih baik untuk sembunyikan diri. Oleh karenanya, rombongan orang itu terpaksa sembunyikan diri dalam rumput dan alang yang lebat itu. Dari dalam sepatunya Nye Suat Kyaar mengeluarkan sebuah sempritan dan ditiupnya, hingga mengeluarkan suara melengking. Sebentar kemudian, nampak beberapa sosok bayangan orang dari jurusan barat lari menghampiri. Orang itu lari pesat sekali, sebentar saja sudah tampak nyata. Nye Suat Kyaar menyimpan sempritannya lagi dan sembunyikan diri di dalam gerombolan alang. Entah disengaja atau tidak, ia rebah didamping Siang Koan Kye. Bayangan orang yang lari mendatangi itu, dengan cepat sudah berada di tempat mereka sembunyi. Siang Koan Kye sudah siap hendak melakukan penyergapan sebab orang yang sembunyi di situ jumlahnya banyak, mudah dilihat. Daripada kepergok, lebih baik disergap lebih dulu. Orang itu semuanya mengenakan kerudung hitam di muka masing, hanya tampak dua lubang di bagian matanya. Siang Koan Kye diam menghitung jumlahnya orang itu, semuanya ada lima. Dilihat dari dandanannya, nyata bukan orang dari golongan pengemis. Selagi hendak mengajak Wan Hao bertindak, orang yang berada di tengah, mendadak membuat tanda rahasia lingkaran di atas kepalanya, kemudian membuka kerudungnya. Nye Suat Kye menarik baju Siang Koan Kye, katanya dengan suara perlahan, bangun. Nye Suat Kye bangun lebih dulu, menyongsong orang berkerudung itu. Siang Koan Kye terpaksa bangun. Ia mengikuti di belakang Nye Suat Kye dengan senjata di tangan. Nye Suat Kye membuat tanda rahasia dengan tangannya, lima orang itu berlutut semua. Siang Koan Kye diam berpikir, Nye Suat Kye dibesarkan dalam istana Kunliong Ong, dengan sendirinya kenal baik dengan semua tanda rahasia. Lima orang itu masih belum diketahui benar keadaannya, tetapi rupanya tidak bermaksud jahat. Di mana sekarang Ong Ya demikian Nye Suat Kye bertanya kepada lima orang itu. Berada di suatu tempat sejarah lima pal dari sini, jawab salah satu di antara mereka. Mengapa tidak pergi? Ong Ya sebetulnya sudah menuju kemari, tetapi karena melihat gelagat tidak beres, segera mundur lagi sepuluh pal. Sekarang berada di mana? Di istana San Yang Kye, sedang mengatur komando kalian pergilah demikian. Akhirnya Nye Suat Kye, memerintahkan mereka berlalu. Lima orang itu berbangkit dan lari balik ke tempat mereka semula. Siang Kuan Kye menanya dengan suara pelahan, apakah orang itu setia kepada Nona? Aku pernah melepas budi kepada mereka. Siang Kuan Kye diam berpikir, kalau begitu ia sudah lebih dulu menaruh orangnya dalam istana Kunliong Ong. Sayang, aku sudah berusaha dengan susah payah, ternyata masih belum berhasil memancing musuh masuk perangkap berkata Nye Suat Kyao sambil menghela nafas. Kalau kita mengerahkan semua orang kita di sini, terus menyerbu ke istana San Yang Kye, apakah Kunliong Ong bisa keluar sendiri? Meskipun bisa memaksa padanya turun tangan sendiri, tetapi itu akan merupakan satu pertempuran yang membawa banyak risiko. Sementara itu, dari jurusan utara mendadak tampak beberapa penunggang kuda lari mendatangi ke arah mereka. Yang berada di muda adalah Hau Yang Tong sendiri, di belakangnya diikuti oleh lima laki tegap berpakaian apu yang masing membekal senjata golok terbang. Lima laki itu adalah dari delapan pasukan gagah berani yang dibentuk oleh Teng Soan. Pasukan berani mati itu dua di antaranya telah gugur dan satu terluka, hingga hanya tinggal tiga orang yang masih dapat menyumbangkan tenaganya. Nies Wat Kyao segera menyambut kedatangan Pangcu-nya. Hau Yang Tong lompat turun dari kudanya dan berkata, Tidak usah banyak peraturan. Kau selama ini telah menempuh banyak bahaya, kami selalu memikirkan keselamatanmu. Hambamu telah mengerahkan banyak tenaga, tetapi masih belum mendapat hasil apa, sehingga mengecewakan pengharapan Pangcu dan kawan semuanya, terutama terhadap Teng Sian Seng yang kini sudah bersemayam di alam baka, berkata Nies Wat Kyao. Kun Leong Ong sangat jahat, kejam dan banyak akalnya. Sahabat dunia persilatan pada segan terhadapnya. Tetapi kau dalam beberapa bulan yang sangat singkat saja, sudah berhasil memperbaiki keadaan, bahkan berhasil merebut posisi yang menguntungkan, hingga Kun Leong Ong harus berlarian tanpa tujuan. Kepandaian semacam ini, mana orang lain dapat menandingi? Aih, Teng Sian Seng yang belum berhasil menyelesaikan tugasnya, sudah mengkat lebih dulu, sehingga meninggalkan usaha besarnya yang tertinggal setengah jalan. Jikalau bukan Nona yang melanjutkan tugasnya itu, benar tidak tahu apa yang akan terjadi di rimba persilatan. Penaga Yang Nona butuhkan, sekarang kami sudah bawa semua untuk menunggu perintahmu. Kun Leong Ong belum mendekati istananya, sudah dapat firasat tidak baik dan buru mengundurkan diri ke istana San. Yang Kyo A Dari sana ia mengeluarkan perintah dan mengumpulkan bala bantuan, sehingga semua usaha hamba tersiap belaka, berkata Nih Suat Kyo sambil menghela nafas. Kun Leong Ong memang cerdik luar biasa, bagaimana kita boleh pandang sebagai musuh biasa? Kalau ia sudah undurkan diri ke istana San Yang Kyo, apakah kita perlu merubah siasat mengadakan pertempuran yang memutuskan dihadapan istana San Yang Kyo bertanya Aoyang Tong. Nih Suat Kyo berpikir sejenak, lalu berkata, Pertempuran dengan musuh yang berada di jalan buntu, pasti akan mengeluarkan seluruh kekuatan tenaga yang ada untuk melakukan pertempuran matian. Ini barangkali akan merupakan suatu pertempuran yang akan memakan banyak korban jiwa manusia, lagi pula. Menurut dugaan hamba, dalam pertempuran itu meskipun kita berhasil membasmi seluruh anak buah Kun Leong Ong, belum tentu dapat membekuk Kun Leong Ong sendiri. Menurut pikiranmu, kalau tidak terpaksa, kita jangan menggunakan tenaga anak buah golongan kita untuk melakukan pertempuran matian dengan orang yang sudah makan obat melupakan diri. Itu memang benar, semua terserah padamu, kita semua akan menurut perintahmu. Pangcu adalah pemimpin kita, bagaimana boleh diperintah orang lain? Jikalau perlu, aku sendiri juga akan menghadapi musuh, lima saudara ini apakah juga orang golongan? Pengemis. Mereka dari pasukan delapan orang berani mati, sayang kini tinggal enam dan yang satu terluka pula, hingga tidak dapat turut bertempur. Hamba ingin memilih beberapa orang untuk keperluan reni jari keterangan di mana San Yang Kiong. Bolehkah aku menyertai kau? Hamba tidak berani minta bantuan Pangcu berkata Nye Soat Kiao, kemudian berkata bisik, entah ada yang dibicarakan. Awoyang Tong angguk-anggukan kepala dan berlalu, meninggalkan lima anak buahnya untuk keperluan Nye Soat Kiao. Setelah kau yang tong pergi jauh, siang kuan kie lalu berkata kepada Nye Soat Kiao, kita perlu bertindak cepat, bagaimana kalau kita berangkat dengan segera? Mengapa kau tergesa-gesa? Apakah kau khawatir tidak akan berkelahi? berkata Nye Soat Kiao. Kemudian memberi tanda kepada orang yang sembunyikan diri, hingga sebentar kemudian orang itu pada keluar dari tempat persembunyiannya. Siang kuan kie mengawasi mereka sejenak, lalu berkata, dalam perjalanan kita ke istana San Yang Kiong ini, maksudnya hanya hendak mengadakan penyelidikan saja. Kalau membawa orang terlalu banyak, malah kurang leluasa dan mudah diketahui musuh. Menurut pikiranku, sebaiknya kita memilih beberapa di antara mereka untuk kawan nona. Tidak perlu kau turut campur, aku mempunyai rencana sendiri, berkata Nye Soat Kiao sambil bersenyum. Siang kuan kie diam, berjalan mengikuti Nye Soat Kiao. Rombongan orang yang dipimpin oleh Nye Soat Kiao itu berjalan beberapa pal. Dari jauh nampak beberapa ujung bangunan rumah, terdapat di antara gerombolan pohon lebat. Nye Soat Kiao tiba berhenti, berpaling dan berkata kepada lima pasukan berani mati, kalian berhenti di sini membentuk barisan untuk menyambut kita. Lima orang dari pasukan berani mati itu segera memencarkan diri, membentuk barisan. Jalan lagi sepuluh tombak lebih, Nye Soat Kiao meninggalkan sebok taisu dan dua kacung di tempat itu. Ketika berjalan lagi dan tiba di pinggir rimba, kembali ia meninggalkan Tianbok taisu dan Kim Goan Tu. Dengan demikian, kini tinggal ia sendiri, Siang kuan kia dan Wan Hao. Tidak ada setombak ke dalam rimba, dari belakang pohon besar keluar beberapa laki berpakaian hitam bersenjata golok, menghadang di tengah jalan. Nye Soat Kiao lalu berkata sambil memberi hormat, tolong sampaikan kepada Kun Liongong. Katakan saja bahwa Kongcu yang dahulu di istana dan kini menjadi penasehat golongan pengemis, Nye Soat Kiao, ada urusan penting ingin bertemu dengannya. Seorang di antaranya mengawasi Nye Soat Kiao sejenak, lalu berkata, tunggu sebentar, aku akan melaporkan lebih dulu. Nye Soat Kiao berpaling dan menatap Siang kuan kia, kemudian bertanya dengan suara lemah lembut, masih marah kah? Mana hamba berani marah? Jawabnya yang ditanya. Apa kau memakai rompi wasiat? Ya, bagus, aku juga memakai baju wasiat, kalau sampai terjadi pertempuran dengan Kun Liongong, kau tidak usah memikirkan diriku. Ada lebih baik kau berusaha memperhatikan saudaramu. Baik, jawabnya sambil tundukkan kepala. Hidup manusia seperti mimpi, perjuangan hidup seperti mencatur, kau harus bisa memikir dengan kepala dingin. Tanda petik. Aku selalu bisa memikir, berkata Siang kuan kia sambil langkat muka, sepasang matanya tiba beradu dengan pandangan matuan Hau. Memikirkan kejadian tadi malam, ia merasa malu terhadap dirinya sendiri. 106. Ia coba empos semangatnya, sambil bersenyum berkata kepada Wan Hau, saudarawan. Tau aku ada perintah apa balas tanya Wan Hau. Sebentar kita akan bertemu muka dengan Kun Liongong. Ini berarti kita juga akan terkurung rapat oleh orangnya. Ya, tetapi aku sedikit pun tidak merasa takut. Kun Liongong seorang kejam dan banyak akalnya, merupakan seorang jahat berkali berbesar. Aku tahu. Sebentar kalau kita bertempur dengan orangnya Kun Liongong, kau jangan ragu. Keluarkanlah seluruh kepandainmu. Supaya Kun Liongong juga kenal kepandain kita. Wan Hau seperti ingat sesuatu, katanya, to aku, kalau begitu bukankah akan membunuh banyak orang? Benar, tetapi kalau kita tidak membunuh, orang lain yang akan membunuh kita. Siawate ingat pesan to aku. Seorang berpakaian hitam tiba datang dengan tindakan tergisa, kemudian berkata, Ong Ya Undang Nona bertiga masuk. Gedung yang dinamakan Istana San Yang Kiong itu, mau dikatakan besar juga tidak besar, mau dikata kecil pun tidak kecil. Kecuali dua halaman yang terdapat di depan dan belakang gedung, semuanya cuma terdapat tiga buah bangunan gedung. Laki berpakaian hitam itu ajak tetamunya melewati gedung pertama dan tibalah di gedung kedua. Di bagian luar terdapat sebuah tempat setinggi dua kaki, yang merupakan satu bangsal. Tempat tinggi itu terbuat dari batu warna hijau. Di atas tempat itu terdapat satu kursi kebesaran, di atasnya duduk seorang laki mengenakan jubah hijau, di luarnya tertutup oleh kain kuning. Orang itu mempunyai kesan sangat dalam, dalam hati Nyesuat Kiao. Tanpa perhatian, sikap dan dandanan orang itu, sudah cukup mengenalnya. Ia bukan lain daripada Kun Leongong. Kali ini Kun Leongong ternyata sangat berani ia duduk di tempat tinggi tanpa seorang pengawal yang menyertai. Nyesuat Kiao memandang keadaan di sekitarnya sejenak, kemudian berjalan ke tangga yang naik ke tempat itu. Penasehat golongan pengemis, di sini menjumpai Ong, ya, demikian katanya. Bagus berkata Kun Leongong dingin, kau ternyata sudah melanjutkan jabatan Teng Soan sebagai penasehat golongan pengemis. Terlebih dahulu, atas nama Nyesuat Kiao yang pernah dibesarkan olahmu, aku mengucapkan banyak terima kasih atas budimu. Jadi anak mau melawan ayah. Semua ini karena terpaksa, harap ayah maafkan. Kun Leongong mendadak ulur tangannya menyambar tangan Nyesuat Kiao Nye. Nyesuat Kiao meskipun berlutut, tetapi diam telah waspada memperhatikan gerak-gerak Kun Leongong. Ketika tangannya menyambar dengan cepat melompat mundur sejauh lima kaki dengan sikap masih tetap bagus, berkata Kun Leongong sambil tertawa dingin, kepandainmu ternyata sudah banyak maju. Kembali tangannya bergerak menotok jalan darah Nyesuat Kiao. Nyesuat Kiao mengebutkan lengan bajunya menahan totokan jari tangan Kun Leongong. Orangnya menggeser ke pinggir lima kaki, katanya, ayah sudah pergunakan jarum beracun menusukan ke badan anak. Benda yang sangat berbisa ini, di dalam anggapan ayah, tentunya sudah tidak tertolong lagi. Dengan demikian, ayah tentunya juga sudah menganggap bahwa anak yang ayah besarkan itu, sudah mati. Tetapi kau sekarang toh masih hidup seger bugar, bahkan berani memusuhi aku, berkata Kun Leongong dingin. Nyesuat Kiao lompat bangun dan berkata sambil tertawa, aku sudah berlutut di hadapanmu untuk mengucapkan terima kasihku atas buaimu yang membesarkan diriku. Mulai sekarang, tali ikatan antara anak dengan ayah sudah putus. Nyalimu sungguh besar, berkata Kun Leongong sambil tertawa dingin. Untuk selanjutnya kita akan merupakan musuh bebu yutan. Masing akan menggunakan segala kemampuan yang ada, baik kepandayan ilmu silat maupun kecerdikan otak, mencari keputusan lima dan pertempuran. Apa kau kira bahwa kau bisa keluar dari sini dalam keadaan selamat? Tahukah kau bahwa setiap orang yang berani datang ke Goa Macan, sudah tentu sudah mempunyai persiapan. Jikalau tidak, bagaimana aku berani gegabah datang kemari? Kun Leongong mendadak bangkit dengan sinar matanya yang dingin menatap wajah Nyesuat Kiao. Wan Hao dengan cepat bergerak, mendekati Nyesuai Kiao. Dengan sinar matu berapi-api memandang Kun Leongong. Siang Kuan Kie menghunus senjata pusakanya belati emas, ia berkata sambil membulang balingkan senjatanya, Aku telah dipesan oleh Teng Soan, untuk mengambil balok kepalamu, akan digunakan untuk sasa jen di hadapan kuburannya. Kun Leongong tidak menghiraukan Siang Kuan Kie, matanya tetap ditujukan kepada Nyesuat Kiao, Katanya, kau seharusnya membawa orang lebih banyak, di dalam golongan pengemis tidak banyak orang yang berkepandaian tinggi. Tidak perlu kau bercapek hati, aku sudah mempunyai persiapan sangat rapi. Itu bagus. Dengan mendadak Kun Leongong melambaikan tangannya. Dari empat penjuru tempat yang tinggi itu, dalam waktu, singkat sudah muncul empat atau lima puluh orang berpakaian hitam, mengurung Nyesuat Kiao bertiga. Sepintas lalu Siang Kuan Kie menyapu orang itu dalam hatinya berpikir, begini banyak orang. Apabila mereka bergerak dengan serentak, tidak mudah keluar dari istana San Yang Kiong ini. Nyesuat Kiao tiba membereskan rambutnya yang panjang dan tertawa terbahak-bahak. Mengapa kau tertawa tegur Kun Leongong gusar sebelum orang ini unjukkan diri aku masih merasa khawatir, entah dengan care bagaimana kau hendak menghadapi aku. Tetapi sekarang hatiku sebaliknya merasa lenggah. Kun Leongong agaknya tersadar bahwa tindakannya itu keliru. Karena ia selamanya dapat menyembunyikan perasaannya. Di balik wajahnya yang memakai kedok kulit manusia, maka perasaannya tidak diperlihatkan kepada Nyesuat Kiao karena ini berarti akan menambah keyakinan gadis itu. Ia mengeluarkan suara batu keringan, mengendalikan hawa amarahnya, kemudian berkata, Apakah kau anggap bahwa aku sudah tidak sanggup menahan kau di dalam istana ini? Aku sudah mempunyai persiapan cukup. Golongan pengemis akan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada, melindungi jiwaku, katanya dengan suara lantang, kembali ia tertawa terbahak. Mereka sudah kehilangan tengsoan, tidak akan membiarkan aku terganggu oleh siapapun jiwa. Kun Leongong tenang kembali pikirannya, walaupun hawa amarahnya masih berkobar. Pelahan matanya beralih ke arah siangkan kia dan wanhao, katanya dingin, Apakah hanya mereka berdua? Aku tidak percaya pengawalku yang jumlahnya demikian banyak. Tidak sanggup menghadapi mereka berdua. Asal orangku berhasil mengurung mereka sampai lima puluh jurus saja, aku bisa dengan mudah menangkap kau. Nyesuat Kias tertawa menyeringai dan berkata, kita berpisah sudah cukup lama, jarum beracun yang kau pernah katakan sebagai senjata berbisa yang tidak ada obatnya, toh masih tidak bisa berbuat apa terhadap diriku. Tanda petik. Selagi hendak membuka mulut, Nyesuat Kiao sudah mendahului berkata lagi, ini berarti, bahwa selama waktu itu, aku telah menemukan kejadian ajaib. Sudah bisa mengeluarkan jarum berbisa dari tubuhku mungkin juga mendapat pelajaran ilmu silat yang aneh, kalau kau tidak percaya, boleh coba. Sementara itu Siang Kuan Kieh masih tujukan perhatiannya kepada orang berbaju hitam di sekitarnya. Otaknya berputar memikirkan bagaimana harus melepaskan diri dari kepungan mereka. Kun Liong Ong yang sudah pernah merasakan bogem Siang Kuan Kieh dan Wan Hao, tahu benar bahwa ilmu kepandayan dua pemuda itu, agaknya memang ditujukan untuk menghadapi dirinya. Dengan demikian, maka iblis yang pernah malang melintang di dunia Kang Ong tanpa kenal takut, kini telah kehilangan kepercayaan. Ia ragu, tidak berani mengeluarkan perintah kepada orang yang melakukan serangan. Nyesuat Kiao tertawa dingin dan berkata, punya, karena kau tidak menahan sabar, sehingga mengacaukan rencanamu sendiri, kau pulang terlalu cepat. Dengan berani ia memandangmu Kakun Liong Ong yang bagaikan bangkai hidup itu, katanya dengan suara lantang, orang kuat yang dipimpin oleh Raja Muda Timur, Barat, Selatan dan Utara, masih berada di tempat yang jauhnya ratusan pal. Dalam tempo satu hari satu malam, mereka tidak keburu datang untuk menolong kau. Istanamu meskipun letaknya agak dekat, sayang tidak ada orang yang memimpin, hingga mereka juga tidak akan datang untuk menolongmu. Aku bisa lolos dari tanganmu. Apa kau kira ini tidak ada pengaruhnya bagi orang lain? Sekarang ini, kau sudah berada dalam keadaan terpencil, orangmu sudah meninggalkan kau. Wee Chiantai, berkata Kun Liong Ong. Nie Swat Kiao tidak membiarkan ia melanjutkan katanya, sudah dipotong, kita sudah bertemu muka dengannya. Aku tidak percaya ia berani mengkhianati aku. Kecuali kalau ia juga kau berikan makan obat melupakan diri. Ketahuilah kau, kekuasaan dan kewibawaanmu, kau bangun di atas perbuatanmu yang kejam, maka itu, kau tidak berani memberi kebebasan kepada orang bawahanmu. Sekalipun orang yang terdekat seperti anak angkatmu dan istrimu, begitu juga keadaannya. Wee Chiantai memang tidak berani mengkhianati kau tetapi setelah ia bertemu denganku, lain lagi keadaannya. Ong, ya, kau harus mengerti, kau adalah seorang yang tidak bisa memerintah orang yang berpikiran waras dan sadar. Kau tahu sendiri, Wee Chiantai masih mempunyai kesadaran berpikir. Tidak ada orang yang mempunyai nasib seperti kau. Meskipun aku sudah lama tahu bahwa kau sangat licin, sayang aku tidak lebih dulu membunuhmu. Nieswat Kiao bercekat, ia berpikir sejenak, baru berkata, apakah kau juga memasukkan jarum beracun melekat tulang dalam tubuh Wee Chiantai? Kenapa? Aku dapat mengeluarkan jarum beracun dari tubuhku, sudah tentu dapat menolong dia. Sinar matu buas tampak di mata Kun Liongong tetapi sebentar lenyap kembali, akhirnya ia terpaksa menindas. Perasaannya sendiri dengan sabar berkata, Wee Chiantai, dia tidak seperti kau. Dia menerima budiku, dia tahu bagaimana harus membalas budi itu. Kun Liongong tahu bahwa mengulur waktu menguntungkan dirinya. Sebaliknya dengan Nieswat Kiao, setelah mengetahui bahwa pengawal Kun Liongong hanya kira-kira 50 orang, ia tahu bahwa lekas dibereskan menguntungkan pihaknya. Maka ia berkata, kalau kau tidak memasukkan jarum beracun dalam tubuhnya, bagaimana dia bisa setia kepadamu? Dalam banyak hal, orang yang menganggap dirinya pintar, kadang menjadi kebelinger. Ia berusaha supaya Kun Liongong marah dan turun tangan lebih dulu, tetapi Kun Liongong ternyata tidak kena terpancing. Dengan tenang Nieswat Kiao berkata lagi sambil tertawa, kamar racun yang kau gunakan untuk kendalikan orangmu. Kenapa? Tanda petik. Kokoh luar biasa, penuh pesawat jebakan. Kiranya kau juga tidak sanggup menyeberat. Apa kau masih ingat dalam kamar racun itu ada seorang Tianbok Teisu? Kun Liongong berpikir sejenak, agaknya sedang memikirkan nama orang yang ditanyakan itu, mendadak ia lompat bangun dan bertanya dia. Kenapa? Sekarang berada di luar istana San Yang Kiong ini, apakah kau ingin menjumpai? Kun Liongong tiba kebutkan lengan jubahnya. Beberapa batang jarum berbisa yang halus dan berkeredapan, menyerang tubuh Nieswat Kiao. Nieswat Kiao hanya memalingkan mukanya, mengelakkan jarum itu dan membiarkan jarum itu menyerang tubuhnya. Kun Liongong tiba tertawa terbahak dan berkata, kau bisa mengelakkan serangan jarum beracun ku, tetapi kau lupa caranya aku menyerang, kadang di luar dugaan orang. Sayang, jarummu kali ini kurang keras bisanya barangkali tidak dapat melukai aku. Mendadak ia menggoyangkan badannya, jarum yang menancap di badannya itu semua terjatuh di tanah. Keadaan itu mengejutkan Kun Liongong, kami sekali baru bisa membuka mulut, kau, kau dapat pelajaran ilmu kepandayan apa lagi? Suruh orangmu beristirahat dulu sebentar, dalam pertempuran kelas tinggi, mereka tidak bisa campur tangan, bahkan akan merepotkan saja. Kun Liongong agaknya sudah jatuh di bawah pengaruh Nieswat Kiao. Meskipun dia selamanya malang mentang tanpa tandingan, tetapi sekarang ia telah dijatuhkan Nieswat Kiao yang pandai mengatur siasat. Hilanglah ketenangannya, juga timbulah kebuasannya. Ia memikirkan kamar racunnya yang digunakan untuk mengendalikan orangnya itu merupakan pusat kekuasaannya. Nieswat Kiao mengharapkan bahwa katanya itu dapat mengobarkan kemarahan Kun Liongong, supaya timbul pikirannya untuk pulang ke istananya. Kun Liongong juga sebenarnya sudah mulai tidak sanggup kendalikan perasaannya, ia mulai mempertimbangkan kekuatannya sendiri. Apabila ia seorang diri, dengan mengandalkan kepandainya, menerjang keluar dari kepungan orang golongan pengemis, rasanya tidak menjadi soal. Tetapi semua pengawalnya itu, meskipun kepandainya, mereka cukup tinggi, tetapi biar bagaimana masih belum mampu melawan orang kuat golongan pengemis. Maka dengan membawa orang demikian banyak, barangkali tambah menyulitkan dirinya. Sambil menatap wajah Nieswat Kiao, ia berkata, apakah kau juga berani melawan aku seorang diri? Nieswat Kiao terkejut, ia tahu bahwa Kun Liongong sudah masuk perangkapnya. Tetapi ia harus menempuh bahaya bertempur dengannya seorang diri. Ia mengingat kembali ilmu kepandainya yang dipelajari bersama dengan Wan Hau selama berdiam di atas gunung, kemudian angkat muka dan berkata sambil tertawa hambar, kalau Ong ya ingin menguji kepandainku, aku bersedia mengiringi kehendakmu. Baik, beginilah kita tetapkan, berkata Kun Liongong, matanya mengawasi Wan Hau Dyes yang koan kiet, lalu berkata pula, suruh mereka mundur. Bagaimana dengan pengawamu? Kun Liongong melambaikan tangannya, pengawal baju hitam yang berada di sekitar tempat tinggi, tiba undurkan diri. Siang koan kie menyerahkan senjata pusakannya kepada Nieswat Kiao Seraya berkata, kau akan bertempur dengannya. Aku tahu, sekalipun kau tidak bisa menangkan dia, tetapi dengan senjata ini di tanganmu, juga tidak akan kalah di tangannya. Benarkah tanya Nieswat Kiao sambil bersenyum manis, perkataan Siang koan kie agaknya memberi semangat dan kepercayaan tidak sedikit. Benar, tetapi yang penting adalah kau harus singkirkan dulu perasaan takutmu. Kepandain ku sendiri, sebetulnya, belum sebanding dengannya, tetapi karena aku tidak mempunyai perasaan takut terhadapnya, maka setiap kali kita bertempur, ia selalu tidak berhasil menangkan aku. Itu disebabkan karena hawaku menangkan padanya lebih dulu, setidaknya, aku tidak mempunyai perasaan takut terhadapnya. Aku tidak takut dia berkata Nieswat Kiao sambil menyambut pedang pusaka dari tangan Siang koan kie, kalian mundur sedikit jauh. Siang koan kie dan wan hau saling berpandangan sebentar, pelahan undurkan diri. Aku memberikan kesempatan padamu menyerang lebih dulu tiga jurus, berkata Kun Leong Ong dingin, matanya mengawasi pedang emas di tangan Nieswat Kiao. Rasa takut yang bertahun mencekam hati Nieswat Kiao, sekali berhadapan muka, sekalipun seorang pintar seperti ia, juga masih merasa gentar. Ia berlaga membereskan rambutnya, sedapat mungkin menekan perasaan takutnya. Ia coba berlaku tenang, katanya sambil tertawa, kau seharusnya juga mengeluarkan senjatamu. Golok emasku ini mempunyai ketajaman luar biasa. Kalau kau sanggup bertahan sampai tiga puluh jurus, aku nanti baru menggunakan senjata berkata Kun Leong Ong gusar, lekas turan tangan, kalau tidak kau nanti akan kehilangan kesempatan baik. Baiklah Nieswat Kiao menerima baik. Goloknya lalu diputar, dengan satu gerakan naga pentang kuku menotok jalan darah Kun Leong Ong. Kun Leong Ong tidak berkelit atau menyingkir, dengan tangan kanannya ia coba merebut tangannya Nieswat Kiao yang memegang senjata. Tetapi setengah jalan tiba lompat mundur dan berkata, aku lupa telah memberikan kesempatan. Padamu untuk menyerang lebih dulu sampai tiga jurus, seranganmu ini tidak dihitung. Senjataku ini luar biasa tajamnya, kau jangan menyentuhnya, berkata Nieswat Kiao, kembali memutar senjatanya, sekaligus melancarkan tiga serangan. Serangannya itu mengandung kekuatan sangat hebat, ternyata bukan ilmu silat yang diajarkan oleh Kun Leong Ong. Manusia buas itu diam terkejut, ia mulai percaya bahwa bekas anak pungutnya itu benar menemukan kejadian gaib. Sementara itu serangan Nieswat Kiao telah dilakukan semakin gencar. Kun Leong Ong karena memberikan kesempatan kepada Nieswat Kiao menyerang lebih dulu sampai tiga jurus, dengan demikian hingga ia tidak mendapat kesempatan untuk melakukan serangan pembalasan, maka terpaksa mundur terus hingga tujuh atau delapan kaki jauhnya. Nieswat Kiao semakin besar kepercayaannya, ia menarik kembali serangannya dan berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh, kalau kau tidak menggunakan senjata barangkali sudah tidak mendapat kesempatan lagi. Kun Leong Ong tidak menjawab, jari tangannya melancarkan satu totokan. Hembusan angin keluar dari jari tangannya, menuju ke arah jalan darah yang kit hiat di dada Nieswat Kiao. Nieswat Kiao mengelak, sebelum senjatanya balas menyerang, Kun Leong Ong sudah merangsak maju. Tangan kanannya menyerang kepala, tangan kiri menotok empat jalan darah penting Nieswat Kiao. Dua serangan yang dilakukan dengan dua tangan itu, menggunakan gerak tipu serangan yang sangat berlainan sifatnya. Nieswat Kiao terkejut, senjata pusakanya diputar untuk melindungi dirinya. Kun Leong Ong sudah perhitungkan bahwa serangannya itu sekalipun tidak berhasil mengenakan sasarannya, tetapi setidaknya dapat memaksa Nieswat Kiao lompat mundur. Tidak disangka Nieswat Kiao menutup dirinya dengan sinar pedang seningga malah ia sendiri yang dipaksa menarik kembali serangannya. Setelah berhasil membatalkan serangan Kun Leong Ong, Nieswat Hiao merubah gerak tipunya, deaklan beruntun menyerang sehingga tiga kali. Serangannya itu tidak ganas, tetapi setiap gerakan mengandung banyak perubahan yang tidak mudah ditangkis oleh lawannya. Kun Leong Ong terdesak mundur oleh serangan Nieswat Kiao, bukan kepalang marahnya. Selagi hendak menurunkan tangan kejam, agar dapat menangkap atau melukai dirinya, tak disangka bahwa serangan yang digunakan oleh Nieswat Kiao ternyata merupakan gerak tipu yang belum pernah disaksikan atau dikenalnya. Kun Leong Ong sebetulnya luas pengetahuannya dalam gerak tipu ilmu silat berbagai golongan. Tetapi gerak tipu yang digunakan oleh Nieswat Kiao itu, adalah gerak tipu yang baru pertama kali dilihatnya, sudah tentu membuat ia terheran-heran. Kepercayaannya mulai goyah, ia juga mulai berpikir dan memperhitungkan orang kuat yang berada di belakang Nieswat Kiao. Nieswat Kiao setelah berhasil mendesak mundur Kun Leong Ong, kepercayaan atas dirinya sendiri semakin besar. Ia menarik kembali serangannya seraja berkata sambil tertawa, Ong Ya keluarkan senjatamu. Kun Leong Ong diam saja, meskipun tidak dapat diketahui bagaimana perubahan mukanya yang berkedok kulit manusia, tetapi dan sikapnya dapat diketahui bahwa semangatnya sudah mulai menurun. Perlahan ia membuka jubahnya, mengeluarkan sebuah benda hitam bagaikan olat bentuknya, ia kibaskan dan keluarlah sebatang pecut lemas. Kepandayan ilmu silatmu, jauh di luar dugaanku. Demikian ia berkata, Aku tadi sudah minta kau mengeluarkan senjatamu, tetapi kau tidak mau dengar, berkata Niel Soat Kiao sambil tertawa. Sementara dalam hatinya diam telah waspada. Dalam ingatannya, Kun Leong Ong setiap kali menghadapi musuhnya, belum pernah menggunakan senjata. Senjata pecut lemas bagaikan olat ini entah bagaimana kira menggunakannya. Metu Kun Leong Ong tertambat oleh senjata luar biasa Niel Soat Kiao, sambil menatap senjata di tangan gadis itu, Kun Leong Ong berkata pelahan, Aku hendak menanya sesuatu hal, apa kau mau menjawab terus terang? Siahkan lo. Senjata untuk bertempur, kebanyakan terbuat dari besi atau baja, tetapi golokmu ini, mengapa terbuat dari emas? Apa yang kau pikirkan belum tentu seperti apa yang kau tanyakan. Apa yang kau ingin tanyakan, tentunya adalah, mengapa senjata ini demikian tajam? Anggaplah begitu. Senjata emasku ini ada riwayatnya. Apakah bukan golok emas mengejutkan Sukma? Tidak salah. Kan Leong Ong menghela napas panjang, katanya, golok emas sudah muncul, dua pusaka lainnya pasti juga muncul bersama golok emas. Tiga pusaka rimba persilatan memang sudah keluar semua. Dengan sinar mata aneh kun Leong Ong memandang Nye Suat Kiao, berkata dengan menggunakan nada suara lemah lembut yang ia belum pernah gunakan, anak, di bawah tanganku, ada banyak orang-orang kuat rimba persilatan, tetapi kalau ditilik dari kepintaran dan keberanian, kau terhitung yang teratas. Nye Suat Kiao melengak, katanya, terima kasih alas pujianmu, aku tidak sanggup menerima, ia tertawa dingin oleh karenanya, maka kau harus membunuh aku baru puas. Aku telah berusaha sekian lama, membangun istana dan mengumpulkan banyak orang kuat, ini bukan semata metu untuk merebut kedudukan di rimba persilatan saja. Aku tahu, kau bermaksud hendak merebut kekuasaan dalam pemerintahan. Itu benar. Kalau citaku ini tercapai, satunya orang yang dapat menggantikan kedudukanku sebagai kaisar, adalah kau sendiri. Ucapanmu ini bukankah sudah terlambat? Kalau tiga benda pusaka rimba persilatan itu tidak keluar, usaha besar ayahmu ini, belum berani menentukan hasilnya. Aih! Anak, kau hanya mengetahui bahwa tiga benda pusaka rimba persilatan ini sebagai senjata bagi orang rimba persilatan, tetapi kau tidak tahu hasiat lainnya yang jauh lebih besar, ia batuk dan berdiam sejenak, dalam dunia ini, orang yang mengetahui hasiat sebenarnya tiga benda pusaka ini, sekarang ini hanya tinggal ayahmu seorang. Bagaimana dengan Teng Soan tanya siang koan kie? Kun Liong Ong tidak menghiraukan, matanya tetap menatap wajah Nyesuat Kiao, katanya, anak, kau mengerti, selama beberapa puluh tahun ini, aku telah berusaha untuk mencari di mana adanya tiga benda pusaka itu, bukan semata metu hanya golok, emas yang tajam itu saja. Nyesuat Kiao merasa tertarik oleh penuturan Kun Liong Ong, pikirnya, aku juga sudah pernah memeriksa dengan seksama tiga benda pusaka itu, mengapa tidak dapat menemukan tanda yang mencurigakan? Kun Liong Ong berkata pula, mungkin Teng Soan juga mengerti kegunaannya tiga benda pusaka itu, tetapi ayahmu berani memastikan, dia tidak akan mau memberitahukan padamu. Terus terang, ia tertawa terbahak-bahak, aku tidak tahu apakah penilaian ku ini betul atau tidak. Memang benar dalam surat peninggalan Teng Soan tidak menyebutkan tentang tiga benda pusaka rimba persilatan itu. Tetapi aku boleh beritahukan padamu, berkata pula Kun Liong Ong, siapa yang memiliki tiga benda pusaka itu, dialah yang akan mendapat kedudukan tertinggi dalam dunia, ia menghala nafas pelahan, seumur hidupku aku berusaha untuk mendapatkan benda itu, sehingga hari tuaku masih belum berhasil menemukan. Anak, kau harus tahu, sekarang aku sudah tua, ambisiku pelahan mulai hilang. Sekalipun aku berhasil merebut kedudukan yang paling agung itu, juga hanya beberapa tahun saja. Aku tidak mempunyai keturunan. Adikmu Ciantai adalah anak perempuan yang masih kekanakan, tidak bisa memegang kewajiban penting. Aku pikir bulak-balik, hanya kaulah adanya anak yang dapat meneruskan kedudukanku. Tetapi bagaimana andai kata aku mati di bawah luka beracunmu hari itu? Tidak mungkin, anak. Aku akan mencarimu di mana sampai berhasil menemukan dan menyembuhkannya. Siang Kuan Kie yang melihat sikap Nih Suat Kiao nampak lunak, dia merasa cemas, katanya, jangan hiraukan katanya. Kun Liong Ong memandang Siang Kuan Kie dengan sikap dingin, katanya, kita berbicara sebagai ayah dan anak, tidak perlu kau campur mulut. Ketika pandangan Matu Siang Kuan Kie beradu dengan Matu Kun Liong Ong, seketika merasa tergoncang pikirannya, hingga ia berseru, ILMU menyesatkan pikiran. 107. Sementara itu, ia telah dengar suara Nih Suat Kiao yang menasehati Kun Liong Ong supaya menghentikan usahanya hendak menguasai dunia mungkin akan terhindar dari kematian. Ia lalu berpikir kalau begitu ia belum terpengaruh ilmu menyesatkan pikiran oleh Kun Liong Ong. Ketika ia mengawasi keadaan Nih Suat Kiao, sepasang Matu Gadis itu memancarkan sinar aneh, sikapnya lemah lembut, kembali ia berpikir, oh, jadi mereka berbicara sambil mengadu kepandayan, masing telah menggunakan ilmu untuk menyesatkan pikiran lawannya. Anak, apakah kau hendak menggunakan ilmu untuk menyesatkan pikiran ku? Demikian Kun Liong Ong bertanya. Sama-sama, berkata Nih Suat Kiao. Kau tidak mau dengar nasihatku, terpaksa aku akan bunuh kau lebih dulu, untuk menyingkirkan satu musuh tangguh. Jangan omong besar dulu, sekarang ini masih belum tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Kun Liong Ong tiba menggerakkan pecut di tangannya, sehingga mengeluarkan suara meraung. Ujung pecut digunakan untuk menotok dada Nih Suat Kiao. Dengan golok emasnya Nih Suat Kiao membabat pecut itu, mulutnya berkata dengan nada suara dingin, golok emas ini tidak takut barang keras, aku tidak tahu dapat membabat kutung pecutmu atau tidak. Kun Liong Ong menarik kembali serangannya, tetapi tidak memberi kesempatan bagi Nih Suat Kiao untuk melancarkan serangan pembalasan. Serangan hebat menyusul. Pecut menggulung, mengeluarkan suara aneh. Nih Suat Kiao juga memutar senajata pusakanya, untuk melindungi dirinya. Dengan sangat hati ia menutup rapat dirinya. Setengah tahun lamanya ia mendapat pelajaran-pelajaran ilmu silat dari Wan Hao. Beberapa gerak tipu di antaranya mempunyai daya luar biasa. Tetapi kepandaian ilmu silat Nih Suat Kiao hampir seluruhnya didapatkan dari ayahnya itu, maka dalam pertempuran itu sebagian besar menggunakan gerak tipu dari satu golongan. Tetapi setiap kali Kun Liong Ong mengeluarkan kepandaiannya yang terampuh, yang dapat membinasakan Nih Suat Kiao, gadis itu lalu mengeluarkan beberapa ilmu yang didapat dari Wan Hao, untuk menggagalkan serangan. Dengan demikian, pertempuran itu menjadi berimbang. Dalam waktu singkat, pertempuran sudah berjalan 50 jurus lebih. Kun Liong Ong yang sekian lamanya belum berhasil menangkan pertempuran, hatinya mulai cemas. Serangan pecutnya semakin hebat dan ganas. Nih Suat Kiao mulai merasakan tekanan amat berat. Ia tahu bahwa ayahnya sudah menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya ke dalam pecut. Ia juga tahu apabila pertempuran itu berlangsung lebih lama lagi, pasti akan merugikan dirinya. Oleh karena itu, ia telah berusaha untuk undurkan diri. Kau sudah tidak ingat budi ayahmu, sudah tentu tidak. Dapat menyalahkan aku kalau akan membunuh kau, demikian Kun Liong Ong berkata, pecutnya bergerak menyerang Nih Suat Kiao dari berbagai penjuru. Dalam keadaan agak gugup, Nih Suat Kiao terpaksa menggunakan senjata pusakannya untuk melindungi dirinya dan serangan pecut. Kun Liong Ong karena melihat Nih Suat Kiao kembali menggunakan senjatanya untuk melindungi diri, diam ia sudah memikirkan bagaimana harus mematahkan pertahanan Nih Suat Kiao. Diam ia kerahkan kekuatan tenaga dalamnya ke jari tangan kiri. Ketika Nih Suat Kiao sedang repot menangkis serangan pecutnya, tiba angin menghembus keluar dari jari tangan kirinya ke arah jalan darah Kian Kin Hiat di pundak kenan gadis itu. Serangan itu dilancarkan secara tidak terduga-duga. Ketika Nih Suat Kiao mengetahui, ternyata sudah terlambat. Dalam keadaan tergesa-gesa ia miringkan badannya untuk mengelakkan serangan tersebut. Namun demikian, toh masih terlambat. Pundak kanannya seperti dihantam oleh martil, sebelah tangannya semper seketika. Golok emas di tangannya juga terjatuh di tanah. Kun Liong Ong tertawa dingin, ujung pecut mengancam ulu hati Nih Suat Kiao. Wan Hao yang menyaksikan Nih Suat Kiao dalam bahaya, lalu mengeluarkan bentakan keras, tinjunya melayang ke badan Kun Liong Ong. Kun Liong Ong yang demikian kuat, juga tidak berani menyambut serangan Wan Hao. Ia lompat ke samping, mengelakkan serangan hebat itu. Xiang Kuan Kiao sementara itu juga sudah lompat dan membimbing bangun Nih Suat Kiao, tanyanya dengan suara pelahan, parahkah lukamu? Paras Nih Suat Kiao pucat pasi, tetapi ia masih berusaha merontak dari dalam pelukan Xiang Kuan Kie, katanya, aku baik saja, lekas ambil golok emas itu. Pecut Kun Liong Ong saat itu hendak menggulung senjata golok emas yang menggeletak di tanah. Xiang Kuan Kie lompat maju sambil mementak keras, menyerang Kun Liong Ong dengan tangan kirinya, tangan kanan hendak merebut golok emas dari ujung pecut Kun Liong Ong. Meskipun ia tahu bahwa perbuatannya itu sangat berbahaya, tetapi ia khawatir senjata pusaka itu terjatuh di tangan Kun Liong Ong, ini berarti akan lebih berbahaya. Maka sekalipun ia tahu, tetapi Toh berusaha merebutnya tanpa menghiraukan jiwanya sendiri. Kun Liong Ong tertawa dingin, pecut di tangannya bergerak hendak memapas tangan Xiang Kuan Kie. Xiang Kuan Kie tahu bahwa senjata itu sangat tajam, maka ia mengelahkan serangan itu. Sementara tangan kirinya menyerang dengan sepenuh tenaga. Kun Liong Ong memutar golok di ujung pecut, menggagalkan serangan tangan kiri Xiang Kuan Kie. Meskipun berkali Xiang Kuan Kie dalam keadaan sangat berbahaya, tetapi ia gagah dan berani menyerang musuhnya tanpa menghiraukan jiwanya sendiri, mendesak Kun Liong Ong sedemikian rupa, sehingga tidak mendapat kesempatan mengambil senjata dari ujung pecutnya. Kepandayan Kun Liong Ong memang hebat, meskipun tangannya tidak bisa mengambil senjata pusaka di ujung pecutnya, tetapi ia dapat menggunakan senjata pusaka itu untuk menghadapi lawarnya seperti tergenggam dalam tangannya. Titik. Wan Hao sangat penasaran, ia menggeram dan kembali menyerang Kun Liong Ong dari samping kiri. Wan Hao bertenaga kuat, setiap serangannya bagaikan palu goda menggempur batu. Sebaliknya dengan Xiang Kuan Kie, ia hanya tujukan perhatiannya dalam usahanya merebut senjata pusaka dari ujung pecut Kun Liong Ong. Dilahir Kun Liong Ong masih tenang saja, tapi dalam hati. Hanya Tuhan saja yang tahu. Dengan turun tangannya dua jago muda itu, mau tidak mau ia harus mengeluarkan seluruh kepandai aunya untuk menghadapi mereka. Dalam pertempuran sengit itu, Kun Liong Ong tiba-tiba menggunakan tinju tangan kirinya untuk menyambut serangan Wan Hao. Wan Hao terdorong mundur tiga langkah, tetapi pemuda itu gagah sekali. Ia hanya berhenti sejenak, kemudian maju menyerang lagi. Kun Liong Ong meskipun dalam hati mengeluh, tapi karena mukanya mengenakan kedok kulit manusia, sehingga tidak dapat dilihat adanya perubahan. Wan Hao dan Xiang Kuan Kie sudah mandi keringat, napasnya memburu. Sebaliknya dengan Kun Liong Ong, ia tidak mengunjukkan perubahan apa. Sebetulnya Kun Liong Ong juga sudah letih dan mandi keringat, tetapi karena kekuatan tenaga dalamnya sudah sempurna, ia dapat lebih bertahan. Wan Hao mempunyai kondisi badan berlainan dengan manusia biasa. Meskipun sudah mandi keringat, tetapi masih tetap gagah. Kalau sedang penasaran, ia menyerang musuhnya seperti seorang keranjingan. Demikian pula dengan Xiang Kuan Kie, meskipun juga sudah mandi keringat, tetapi semangatnya tetap miluap. Serangannya masih tetap gesit dan gencar. Dalam pertempuran itu, Kun Liong Ong terus berusaha hendak mengambil senjata pusaka di ujung pecutnya, tetapi selalu tidak berhasil, karena selalu terhalang oleh Xiang Kuan Kie yang mencegah padanya mencapai maksudnya. Kun Liong Ong tahu bahwa usahanya hendak mengambil senjata pusaka dari ujung pecutnya tak akan berhasil. Ia juga tahu bahwa usahanya malah mempengaruhi gerak tipunya ilmu pecut, sehingga tidak dapat digunakan dengan baik. Diam ia lalu kerahkan kekuatan tenaga dalamnya ke dalam pecut dan pecut itu mendadak berubah menjadi keras dan lempang, hingga dengan demikian senjata pusaka itu kembali terjatuh di tanah. Bersamaan pada saat itu, serangan Kun Liong Ong nampak semakin hebat dan ganas hingga tidak memberi kesempatan bagi Xiang Kuan Kie atau Wan Hau untuk merebut senjata itu. Selama pertempuran berlangsung, Kun Liong Ong tiba mengeluarkan suara siulan dan pengawalnya baju hitam yang sembunyi di sekitarnya, muncul semua. Sementara itu, Niai Soat Kiao yang sudah beristirahat cukup lama, kekuatan tenaganya sudah pulih kembali. Ia melihat senjata pusaka itu jatuh di bawah kaki tiga orang yang sedang bertempur sengit, tetapi ketiganya sama tidak mendapat kesempatan untuk mengambil, sedangkan pasukan pengawal baju hitam, sudah maju menyerang. Dalam cemasnya ia lalu berseru, kalau kalian berhasil mendesak mundur ia dua langkah saja, aku bisa ambil senjata pusaka itu. Wan Hau menggeram, benar saja ia melancarkan satu serangan hebat. Serangan itu bukan saja hebat, yang diarah bahkan tempat yang berbahaya. Apabila Kun Liong Ong tidak menyingkir, itu berarti bahwa dirinya akan dihajar oleh pemuda gagah itu. Tetapi bagi Wan Hau sendiri, yang melancarkan serangan demikian dekat, juga sudah menempatkan dirinya dalam posisi sangat berbahaya. Xiang Kuan Kie dapat menyaksikan itu, terpaksa ia berusaha sekuat tenaga untuk melindungi saudaranya itu. Ia mengeluarkan serangan dengan dua tangan, untuk menutup bagian Wan Hau yang terluang. Karena perbuatannya itu, ujung pecut Kun Liong Ong telah melukai pundak Xiang Kuan Kie, sehingga mengeluarkan banyak darah. Di lain pihak, Kun Liong Ong dengan menggunakan tangan kiri, menyambut serangan Wan Hau. Karena dengan berbareng ia menyambut serangan dari dua pihak, tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya ke satu pihak saja, dengan demikian, ia bersama Wan Hau masing terdorong mundur dua langkah. Niai Soat Kie Ong menggunakan kesempatan baik itu. Dengan sangat berani ia mengaep dengan ujung kakinya dan kemudian berada dalam tangannya. Tangan kanan Niai Soat Kie Ong masih belum dapat digunakan untuk bertempur. Dengan menggunakan tangan kiri yang memegang senjata pusaka, lari, menerjang keluar sambil berseru, mari kita menerjang keluar. Sementara itu Kun Liong Ong setelah mengadu tenaga dengan Wan Hau, darahnya juga merasa bergolak, ia harus beristirahat dulu, baru bisa melakukan pertempuran lagi. Apabila dipaksakan barangkali akan mengakibatkan luka bagian dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ia juga tidak berani bertindak lagi, diam berusaha memulihkan tenaga. Di lain pihak, Wan Hau telah terluka bagian malam. Luka ini mungkin lebih hebat daripada Kun Liong Ong. Tetapi berhubung dengan kondisi badan yang berlainan dengan manusia biasa, ia masih sanggup bertahan, bahkan masih sanggup melakukan serangan. Sebelum serangannya itu sampai, hembusan angin yang keluar dari serangannya telah mengenakan dada seorang pengawal baju hitam, hingga orang itu rubuh seketika. Xiang Kuan Kie yang terluka pundaknya, dengan cepat merobek bajunya untuk membungkus luka-luka, kemudian lari keluar. Nyesuat Kiao melancarkan serangan dengan senjata pusakannya sambil memperhatikan Xiang Kuan Kie dan Wan Hau. Katanya, serangan kalian boleh tujukan kepada orang yang berada di depanku, kita perlu menerjang keluar. Dua pemuda itu menurut, mereka tujukan serangannya ke arah pengawal baju hitam coba merintangi perjalanan Nyesuat Kiao. Banyak korban telah jatuh, terbukalah jalan keluar, hingga mereka terus lari menuju kerimba. Tian Gok Tai Su dan Kim Go Antu sudah menyambut dengan semangat berkobar. Mereka merintangi orang baju hitam yang mengajar Nyesuat Kiao bertiga. Berjalan kira tiga tambak, Nyesuat Kiao baru berhenti dan mengajak dua kawannya mengasuh. Pada saat itulah, Wan Hau baru mengeluarkan darah dari mulutnya. Nyesuat Kiao mengeluarkan sebutir pil, diberikan kepada Wan Hau seraya berkata, makan obat ini dan beristirahat sambil mengatur pernafasanmu, kau masih perlu menahan kedatangan Kun Liongong. Wan Hau tertawa menyeringai, kemudian duduk bersemedi. Nyesuat Kiao melihat darah bercucuran di pundak Xiangkoan Kie, lalu menegurnya sambil mengerutkan alis, kau tidak memakai rompi wasiat? Aku berikan kepada Wan Hau, supaya dipakainya. Karena ia gagah berani, justru merupakan orang yang paling ditakuti oleh Kun Liongong. Jawabnya yang ditanya. Nyesuat Kiao berpikir, kemudian berkata, aku mengerti maksudmu, mengapa kau tidak lebih dulu memberitahukan padaku? Lukaku ringan, tidak perlu dikhawatirkan sebaliknya kau sendiri yang terkena serangannya bagaimana keadaanmu. Kalau mendapat kesempatan lagi untuk beristirahat, akan pulih kembali tenagaku. Aku memakai baju wasiat untuk melindungi badanku, lukanya tidak seberapa. Xiangkoan Kie tidak menanya lagi, ia membuka bajunya, membungkus lukanya. Nyesuat Kiar membantu padanya membungkus lukanya, sehingga darah berhenti mengucur, ia baru duduk sambil memejamkan mata. Sementara itu Tianbok Taishu dan Kim Go Ancu yang merintangi majunya pengawal baju hitam, sudah mulai bergeberak. Tianbok Taishu mengeluarkan kepandaya ilmunya 108 jurus lohon Chiang Hoat. Sebentar saja, tongkatnya sudah merubuhkan banyak orang. Kini Go Ancu dengan menggunakan dua rupa senjata golok dan tombak, dapat mengimbangi Tianbok Taishu dengan baik, hingga pengawal baju hitam itu tidak bisa maju. Nyesuat Kiao yang sudah beristirahat cukup, pelan berdiri dan menanya kepada Xiangkoan Kie dan Wanhao, bagaimana keadaan luka kalian? Aku hanya luka di bagian luar saja, tidak ada artinya menjawab Xiangkoan Kie. Aku sudah bisa bertempur dengan mereka, berkata Wanhao. Bagus. Kalian sebaiknya lekas mengatur pernafasan lagi. Aku kira, kita mundur ke tempat penjagaannya pasukan berani mati kita. Di sana mungkin kekuatan tenaga kalian sudah pulih. Di sana kita harus mengerahkan seluruh kekuatan tenaga untuk membasmi pengawal baju hitam itu. Tanda petik. Kemudian Nyesuat Kiao berseru kepada Tianbok Taishu dan Kim Go Antu, simpan tenaga, jangan memforsir, kita perlu mundur. Kim Go Antu lalu mendekati dan berkata dengan suara pelahan kepada Tianbok Taishu, kita harus mundur. Tianbok Taishu waktu itu sedang menghujani serangan dengan ilmu pukulannya, lohon Chiang Hoat, hingga pengawal baju hitam yang dekat padanya pada rubuh atau terdesak mundur, kesempatan itu digunakan oleh Tianbok Taishu dan Kim Go Antu untuk undurkan diri. Sementara itu Xiang Kuan Kieh tertanya kepada Nyesuat Kiao dengan suara pelahan, mengapa tidak tampakun liongong turun tangan? Aku kira ia juga seperti kita, sedang mengatur kembali pernapasannya. Ketika Tianbok Taishu dan Kim Go Antu undurkan diri, pasukan pengawal baju hitam itu segera menyerbu. Nyesuat Kiao berkata kepada Wan Hao, kau serang mereka dengan menggunakan serangan jarak jauh, untuk merintangi majunya mereka, dengan demikian, kita tidak akan berada dalam kepungan mereka. Wan Hao menurut, dengan beruntun empat kali ia melancarkan serangannya dari jarak jauh. Pasukan pengawal baju hitam yang menyerang dari samping, tertahan majunya oleh serangan Wan Hao, sedangkan orang yang mengejar Tianbok Taishu dan Kim Go Antu, juga tertahan oleh serangan Tianbok Taishu yang dilancarkan sambil mengundurkan diri. Nyesuat Kiao dan Xiang Kuan Kieh undurkan diri, meninggalkan Wan Hao, Tianbok Taishu dan Kim Go Antu mundur belakangan. Di atas tanah rumput yang luas, sudah menunggu Sekbok Taishu dan dua kacung. Ketika rombongan terakhir yang terdiri dari Wan Hao, Tianbok Taishu dan Kim Go Antu tiba di tempat itu, pasukan pengawal baju hitam segera disambut oleh dua kacung. Dua kacung yang sudah biasa bekerja sama itu, tanpa menunggu perintah Nyesuat Kiao, sudah menghalau majunya pasukan pengawal baju hitam. Apalagi setelah Sekbok Taishu turut bertempur membantu mereka, banyak musuh jatuh di tangan mereka. Dengan demikian, mereka bisa bertempur sambil undurkan diri. Selama mundur sejarak sepuluh tombak lebih, dua kacung itu dengan gerak tipunya yang istimewa, sudah berhasil melukai lima orang kuat dalam rombongan baju hitam, bahkan luka itu sangat parah, hingga mereka tidak bisa bertempur lagi. Kali ini Nyesuat Kiao mengajak Wan Hao undurkan diri lebih dulu, meninggalkan Xiang Kuan Kie bersama Tianbok Taishu dan Kim Go Antu, membantu Sekbok Taishu dan dua kacung. Xiang Kuan Kie yang menyaksikan jalannya pertempuran, berkata kepada Tianbok Taishu, sebaiknya kita jangan melukai orang lagi, supaya mereka agak kendor persiapannya, dengan demikian kita bisa melakukan serangan kepada mereka secara tidak terduga. Kembali mundur sepuluh tombak lebih, kini telah tampak barisan yang dibentak oleh lima jago, dari pasukan berani mati. Nyesuat Kiao berkata dengan suara perlahan, kalian lekas mundur ke dalam barisan untuk beristirahat, supaya ada tenaga untuk melakukan serangan pembalasan. Sekbok Taishu dan dua kacung menurut, mereka undurkan diri ke dalam barisan. Lima jago dari pasukan berani mati itu menggerakkan senjata masing menyambut kedatangan pasukan baju hitam. Xiang Kuan Kie dia menghitung jumlahnya orang dalam pasukan baju hitam, ternyata cuma tinggal kurang lebih 30 orang saja. Kalau di pihaknya sendiri bertindak semua, tidak sulit untuk membasmi pasukan baju hitam itu. Nyesuat Kiao juga mempunyai kesan demikian. Hal ini menambah keyakinannya. Walaupun tidak dapat membinasakan Kun Liong Ong, setidaknya sudah memberi pukulan hebat kepadanya. Lalu menanya kepada Sekbok Taishu, Tianbok Taishu, Kim Go An Chu dan dua kacung, apakah kalian semua masih sanggup bertempur lagi? Sanggup jawabnya serentak. Bagus. Kalau begitu, kalian siaplah untuk melakukan serangan. Kalian boleh melakukan serangan dengan senjata apa saja, lebih banyak membunuh mereka lebih baik. Tanda petik. Kemudian Nyesuat Kiao berkata ke Pidawan Hao dan Siang Ko An Kiai, kalian tidak perlu ikut bertempur, sediakan untuk menghadapi Kun Liong Ong. Apakah sudah siap hendak menangkap Kun Liong Ong? Tanya Siang Ko An Kiai dengan suara perlahan. Semoga gerakan kita ini akan berhasil, ini berarti mengirit banyak waktu dan tenaga, juga mengurangi banyak korban. Tetapi harapan ini mungkin tidak akan berwujud, karena meskipun aku pernah belajar ilmu silat dengannya, tetapi masih belum dapat menjajaki sampai di mana dalam ilmu silatnya. Kita menghadapi dengan tenaga tiga orang, barangkali masih belum tentu bisa menjatuhkannya. Kalau tadi dalam pertempuran di Istana San Yang Kiong, Kun Liong Ong sudah mengeluarkan seluruh tenaga, rasanya tidak susah untuk menjatuhkan dia, berkata Siang Ko An Kiai. Dalam pertempuran di Istana Su Yang Kiong tadi, hasil yang paling baik ialah membuat Kun Liong Ong kehilangan kepercayaan atas dirinya sendiri, juga melenyapkan rasa takutku yang mencekam hati selama bertahun. Mulai saat ini, aku benar boleh memberanikan diri untuk menghadapinya dengan apa saja. Kalau begitu dalam pertempuran tadi, lebih dulu sudah mengalahkan Kun Liong Ong punya kepercayaan, kepercayaan atas dirinya sendiri. Benar, dengan hilangnya kepercayaan atas dirinya sendiri, itu berarti kita tambah kepercayaan. Ini sangat penting, bukan saja mengendorkan semangat bertempur musuh, tetapi juga mengorbankan semangat pihak kita. Sementara itu Tian Bok Tai Su, Sek Bok Tai Su, Kim Go An Lo dan dua kacung, masing sudah pulih kembali kekuatan tenaganya setelah mendapat cukup waktu beristirahat. Semua bangkit berdiri, siap untuk mengangkat senjata lagi. Wan Hao tiba bangkit dan berkata, aku akan pergi membunuh beberapa orang baju hitam dulu. Keadaan fisik Wan Hao yang luar biasa dan keberaniannya yang seakan tidak tahu apa artinya takut, tidak dimiliki oleh orang biasa. Meskipun terluka parah, tetapi bisa sembuh dalam waktu singkat. Nyesuo Atkiao selaku pemimpin, tugasnya sangat berat, meskipun dalam hati ingin mencegah, tetapi tidak dapat mengatakan. Dengan semangat menyala dan sangat gembira sekali Wan Hao berkata, aku sudah sembuh, tidak percaya. Aku akan pergi membunuh dua musuh untuk ku perlihatkan kepadamu. Setengah bergurau ia lompat melesat, di tengah udara ia berputaran. Bagaikan seekor burung Garuda, ia menukik ke dalam rombongan pasukan pengawal baju hitam. Siang Kuan Kie yang menyaksikan itu menghelana pas panjang. Mengapa kau menghelana pas tanya Nyesuo Atkiao? Aku belajar ilmu silat lebih dulu sepuluh tahun daripada saudarawan, tetapi hasilnya kalah jauh. Apabila saudarawan dapat penilikan darimu, hasilnya di kemudian hari benar akan merupakan satu pendekar yang tidak pernah ada pada sebelumnya. Ia mempunyai keadaan fisik yang jauh berbeda dengan manusia biasa, ilmunya meringankan tubuh dan ketangkasannya serta keberaniannya, tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sayang ia hanya mempelajari ilmu silat. Golongan keras, tidak dapat mempelajari ilmu silat bagian yang lemas. Apabila kau mau mempelajari ilmu menenangkan pikiran golongan tertinggi, 20 tahun kemudian, ia belum tentu bisa mengalahkan kau. Sementara itu Wan Hau sudah menyerbu kerombongan pasukan pengawal baju hitam. Kedua saingannya bergerak, telah berhasil memukul mundur empat orang yang menyerang dirinya. Kemudian serangannya dirubah menjadi satu gerak menerkam, telah berhasil menyambar leher dua orang baju hitam. Pada saat itu, pasukan pengawal baju hitam yang berada di sekitarnya sudah maju mengurung lagi. Wan Hau dengan tangan menenteng dua orang baju hitam, hendak digunakan untuk menyerang orang yang mengurung dirinya, hingga orang terpaksa mundur. Sambil tetap menenteng dua korbannya, Wan Hau lompat balik ke pihaknya sendiri. Dua korbannya ternyata sudah hampir tidak bisa bernafas. Wan Hau semula anggap bahwa perbuatannya itu pasti akan mendapat pujiannya. Suat Kiao, Kak disangka ketika ia balik kembali ke dalam barisannya, telah disambut dengan muka masam dan omelan oleh gadis idamannya itu. Wan Hau sangat penasarannya marahnya ditimpakan kepada dua korbannya. Sekali mermes, dua korbannya itu lantas menjerit dan kemudian melayang juanya. Dua kacung juga sudah bertindak, pedangnya sudah melukai satu korban. Tindakannya itu segera disusul oleh Tianbok Tai Su dan lainnya. Lima anggauta pasukan berani mati yang banyak pengalaman dan terdidik serta berdisiplin baik, meskipun tahu. Kemenangan sudah berada di pihaknya tetapi barisannya sedikit pun tidak mengunjukkan perubahan. Nieswat Kiao yang menyaksikan itu, dia memuji kepandayan Teng Soan. Sementara itu dari medan pertempuran sebentar terdengar suara jeritan ngeri. Pasukan pengawal baju hitam yang datang menyerbu, banyak yang terluka atau binasa di tangan rombongan Tianbok Tai Su. Orang dari pasukan pengawal baju hitam yang berjumlah hampir 30 orang, sebagian besar sudah roboh binasa hingga sisanya tinggal tidak seberapa. Tetapi mereka ternyata masih bertempur dengan berani, seolah-olah tidak memikirkan untuk keselamatan jiwanya sendiri. Sebok Tai Su sebagai seorang beribadat yang mengutamakan cinta kasih sesama umat Tuhan, tidak tega melihat keadaan mengenaskan itu, ia menarik kembali tongkatnya, dia memuji nama Buddha. Tetapi di lain saat pundaknya tiba dirasakan sakit, ternyata musuhnya telah menggunakan kesempatan itu membacok padanya, hingga mengucurkan banyak darah. Mendadak ia ingat bahwa dalam medan pertempuran tidak boleh mempunyai rasa kasihan terhadap musuhnya. Lah masih belum bertindak apa, kembali terdengar suara desiran angin, dua bilah golok menyerang dari dua sampingnya. Sebok Tai Su gusar, dengan menahan rasa sakitnya, senjata tongkatnya diputar lagi untuk menghajar musuhnya. 108. Golok yang menyerang Sebok Tai Su dari samping, semua telah terpukul jatuh oleh tongkatnya. Padri tua berilmu tinggi itu agaknya sudah hilang sabarnya. Dengan satu gerakan ia sudah melukai dua korban yang tadi membokong dirinya. Di pihaknya Tianbok Tai Su, dua kacung dan Kim Goan Tu, semua telah mengeluarkan seluruh kepandayan masing. Dalam waktu sekejap, sisa pasukan pengawal baju hitam itu sudah hampir ditumpas habis. Dalam pertempuran menghadapi musuh seolah orang gila itu, Tianbok Tai Su dan dua kacung agak terpengaruh pikirannya, mereka hampir tidak tega turun tangan, hingga gerakannya agak pelahan. Hanya anggauta pasukan berani mati, yang sejak semula tetap tenang tetapi gigih, sehingga Niai Suat Kiao semakin kagum terhadap Teng Soan. Siang Kuan Kiai saat itu menyaksikan jalannya pertempuran dengan diam saja, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Niai Suat Kiao lalu menegur padanya sambil bersenyum, kau sedang memikirkan apa? Aku sedang memikirkan Teng Toako yang sudah tiada, meskipun ia tidak pandai ilmu silat, tetapi telah berhasil menciptakan satu pasukan kuat untuk golongan pengemis. Kepandayan ilmu silat lima orang itu meskipun belum terhitung tinggi, tetapi setiap menghadapi musuh, selalu tenang dan tidak gentar. Sekalipun saudara Wan Hau juga tidak bisa berlaku demikian. Benar, Teng Sian Seng sebetulnya seorang pintar luar biasa. Sayang Tuhan tidak memberi umur panjang kepadanya, berkata Niai Suat Kiao sambil menghela nafas. Pandangan Teng Toako ternyata tepat, sebelum meninggal, ia telah menyerahkan tugas untuk mengamankan rimba persilatan kepadamu. Tanda petik. Tugas ini meskipun berat, tetapi aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya, sambung Niai Suat Kiao. Untung di masa hidupnya Teng Sian Seng sudah memasang biji kuat. Asal aku melakukan menurut petunjuknya, mungkin tidak mengecewakan pengharapannya. Dalam ingatanku, di masa hidup Teng Toako pernah berkata, bahwa rencana untuk menundukkan Kun Liong Ong, agaknya tersimpan dalam kuburannya. Oleh karena iiu, maka ia suruh kau yang mengawasi dalam pembuatan kuburannya, sambung Niai Suat Kiao sambil bersenyum. Tetapi, aku liatkah seperti bermaksud hendak mekukan pertempuran yang menentukan di dekat Istana Kun Liong Ong. Dalam Istana Kun Liong Ong, ada banyak orang kuat rimba persilatan. Sementara itu, dari jauh terdengar suara siulan panjang. Suara itu datang dari arah rimba, sebentar saja sudah tiba ke tempat pertempuran. Hampir bersamaan dengan datangnya suara siulan itu, terdengar suara keluhan tertahan. Kim Goan Tzu yang berada paling depan, menjadi sasaran pertama, badannya terbang melayang ke tengah udara. Lekas menolong orang, demikian Niai Suat Kiao mengeluarkan perintah. Wan Hau segera lompat melesat, menyambar tubuh Kim Goan Tzu yang hendak melayang jatuh, kemudian didukungnya ke tanah. Semua orang telah dikejutkan oleh kejadian yang tidak terduga itu, hanya lima anggauta pasukan berani mati yang masih tetap tenang menghadapi musuhnya. Kemudian dari medan pertempuran melesat lima benda tajam, menyerang ke arah seorang laki berjubah hijau. Ini adalah pertama kalinya pasukan berani mati menggunakan tombak menyerang lawannya. Tetapi laki jubah hijau itu ternyata tinggi sekali kepandaian dan kekuatannya, dengan satu tangan ia menjatuhkan lima tombak yang menyerang dirinya. Laki jubah hijau itu berdiri di tempat sejauh enam tujuh kaki, sepasang matanya memancarkan sinar tajam yang menakutkan. Lima audauta pasukan berani mati maju menyerbu berbareng dengan serangan tombaknya, hingga sebentar saja laki jubah hijau itu sudah terkurung rapat. Laki jubah hijau itu tertawa dingin, dengan beruntun mengeluarkan dua kali serangan tangan kosongnya, lima anggota pasukan berani mati itu hampir tidak dapat mempertahankan kedudukan mereka, tetapi laki itu masih belum berhasil mematahkan kepungan lima orang cari barisan berani mati itu. Niai Soat Kian memandang Kim Goan Tu, mulutnya mengeluarkan darah, sepasang matanya tertutup rapat, nampaknya terluka parah. Ia lalu mengeluarkan sebutir pil, dimasukkan ke dalam mulut Kim Goan Tu, katanya dengan suara pelahan, dalam badannya terluka parah, lekas letakkan di atas rumput, jangan sampai ia kena goncangan lagi. Kita menghadapi Kun Liong Ong lebih dulu, nanti baru menolong padanya. Pada waktu itu Tianbok Tai Su, Sekbok Tai Su dan dua kacung, sudah mengangkat senjata masing hendak maju menyerang, tetapi tetap melihat lima anggata pasukan berani mati sudah mengepung ketat Kun Liong Ong, barisannya berputar cepat sekali, hingga merintangi Tianbok Tai Su dan kawannya dalam usahanya untuk menyerang Kun Liong Ong. Barisan lima anggata pasukan berani mati itu mengepung Kun Liong Ong sedemikian rapat, namun demikian, mereka tidak berbasil mendekati manusia buas itu. Niai Suat Kiao berkata kepada Xiang Kuan Kia dan Wan Hao dengan suara perlahan, lima anggata pasukan berani mati itu meskipun sudah terlatih baik, tetapi masih bukan tandingan Kun Liong Ong. Asal ia berhasil mematahkan barisan pedang, lima orang itu pasti tidak terhindar dari kematian. Ditilik dari keadaannya lima orang itu agaknya sudah mengeluarkan seluruh kepandayan mereka, dan toh masih belum juga berhasil mendekati Kun Liong Ong. Maka kita perlu lekas turun tangan, untuk menggantikan mereka. Wan Hao tertawa dan berkata, sekarang aku boleh bertempur lagi. Karena tadi ia habis diomeli oleh Niai Suat Kiao, dalam hati masih merasa jari. Boleh, demikian Niai Suat Kiao menjawab. Wan Hao lompat meleset, mulutnya mengeluarkan suara siulan aneh, terus menyerbu Kun Liong Ong. Dalam hidupnya Kun Liong Ong entah berapa banyak musuh sudah dihadapi, tetapi Wan Hao merupakan musuh paling tangguh satuannya selama hidupnya. Maka ketika mendengar suara siulan Wan Hao dan diserbu secara mendadak, ia tidak berani berlaku gegabah, dengan satu tangan ia menyerang Wan Hao. Wan Hao paling senang berantam dengan kera keras lawan keras ketika menampak Kun Liong Ong melancarkan serangan terhadap dirinya, ia tidak mau menyingkir, bahkan menyambut dengan dua tangan dengan diri terapung di tengah udara. Ketika kekuatan kedua pihak saling beradu, badan Wan Hao yang sedang menukik turun mumbu lagi ke atas. Sementara itu barisan lima anggota pasukan berani mati sudah ditarik mundur. Siang Kuan Kie mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya ke dalam dua tangannya, terus menyerbu Kun Liong Ong, ia sudah siap hendak melakukan pertempuran jarak dekat dengan musuh besarnya itu. Kun Liong Ong meskipun ingin melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga, hendak membinasakan Wan Hao lebih dulu, tak disangka Siang Kuan Kie sudah merapat dirinya demikian rupa, nampaknya juga hendak melakukan pertempuran matian. Keadaan telah memaksa ia harus betalkan maksudnya hendak membinasakan Wan Hao, dengan serangan jari tangan ia menyerang dada Siang Kuan Kie. Siang Kuan Kie sudah berada dekat dengan Kun Liong Ong. Karena ia sudah siap, maka ketika jari tangan Kun Liong Ong mengancam dirinya, segera balas menyambar pergelangan tangannya. Kun Liong Ong mengadah ke belakang, kakinya mundur lima kali, katanya sambil tertawa dingin, dalam pertempuran di jarak dekat seperti ini, kalau kau dapat menyambuti serang manus sampai lima puluh jurus, aku akan menyerah dan mandah kau ikat. Aku tahu bahwa aku belum sanggup mengalahkan kau, tidak begitu bodoh aku mengadakah perjanjian denganmu. Rasanya kau juga tidak mempunyai itu keberanian, berkata Kun Liong Ong sambil tertawa dingin, kemudian tangannya bergerak melakukan serangan ke arah beberapa bagian terpenting di anggota badan Siang Kuan Kie. Siang Kuan Kie terperanjat, diam berpikir, bangsa tua ini benar paham segala macam ilmu silat. Serangannya ini sangat aneh. Orang sulit menduga bagian mana yang diarah. Ia mengeluarkan seluruh kepandainya, balas menotok tenggorokan Kun Liong Ong. Hembusan angin yang keluar dari jari tangannya, sudah mengancam tenggorokan Kun Liong Ong. Kun Liong Ong diam juga terkejut, pikirnya, bocah ini benar sukar dihadapi. Demikian di dalam hatinya berpikir, tangannya membacok dan kemudian menotok jalan darah Ciok Taiyat. Dengan sangat agresif dan siasat keras lawan keras, Siang Kuan Kie memaksa Kun Liong Ong menarik kembali serangannya, kemudian dengan tangan kiri, ia membabat tulang rusuk kanan Kun Liong Ong. Kun Liong Ong menarik kembali tangan kanannya. Dengan sikut kanan, ia menutup tangan kiri Siang Kuan Kie. Tangan kirinya melancarkan serangan pembalasan. Dengan beruntun ia menyerang sampai tiga kali. Kakinya melakukan tendangan tiga kali. Siang Kuan Kie mengeluarkan seluruh kepandainya. Dengan serangan tangan kosong dan totokan jari yang sangat berani, baru berhasil mengelakan serangan Kun Liong Ong. Pertempuran itu bukan saja merupakan satu pertempuran mengadu kepandain, tetapi juga sangat berbahaya. Asal agak lambat membuat perubahan gerakan atau salah siasat mengelakan serangan lawannya, seketika bisa mati di situ juga. Ketika pertempuran berjalan 40 jurus, Siang Kuan Kie mulai merasa agak berat. Meskipun ilmu silat yang dipelajari itu khusus ditujukan untuk mematahkan ilmu silat Kun Liong Ong, tetapi karena pengetahuan Kun Liong Ong tentang ilmu silat sangat luas sekali. Dengan ilmu silatnya yang terdiri dari berbagai cabang atau golongan di rimba persilatan, apalagi kekuatan tenaga dalamnya yang sudah mempunyai latihan beberapa puluh tahun, maka selama 20 jurus, Siang Kuan Kie masih sanggup melawan. Selewatnya 20 jurus, ia sudah mulai kewalahan. Nies Wat Kie dapat melihat Siang Kuan Kie berada dalam keadaan bahaya, tetapi Wan Hau tetap berdiri sebagai penonton, nampaknya tidak ada maksud untuk memberi bantuan. Ia merasa heran dan gusar, lalu menghampiri dan menegur padanya, mengapa kau tidak turun tangan? Toh aku adalah seorang jago sejati. Kalau aku bantu dia mengeroyok Kun Liong Ong, barangkali ia nanti akan merasa tidak senang berkata Wan Hau. Ini adalah suatu pertempuran antara mati dengan hidup, apalagi sebelumnya juga belum mengadakan perjanjian perlu apakah kau masih mau pegang aturan. Kalau begitu, aku harus membantu Toh aku, berkata Wan Hau, kemudian lompat melesat menyerbu Kun Liong Ong. Kun Liong Ong marah sekali ketika diserbuan Hau dari belakang, katanya, kalau kamu hendak mengeroyok aku, jangan malu, majulah semua. Sementara itu tangan kanannya menyerang Wan Hau. Tetapi serangannya itu seperti mengenakan barang keras. Badan Kun Liong Ong tergoncang, sedangkan Wan Hau juga terdorong mundur sampai lima langkah. Wan Hau yang gagah berani, setelah memperbaiki posisinya, sudah maju menyerang lagi, sementara mulutnya berkauk-kauk, Toh aku, kau mengasuh dulu sebentar, biarlah si Yau Tei yang melawan dia. Meskipun kepandaian Kun Liong Ong masih di atas Wan Hau, tetapi hatinya gentar atas keberanian Wan Hau. Ketika melihat Wan Hau menyerang dengan hebat, ia tidak berani menyambul serangannya. Siang Kuan Kiai berpikir, hari ini apabila dapat membekuk Kun Liong Ong, bukan saja akan merupakan satu saja yang sangat besar, tetapi juga mengurangi korban jiwa tidak sedikit. Ia memeriksa keadaan di sekitarnya, hatinya semakin mantap. Sebab, pasukan pengawal baju hitam yang melindungi Kun Liong Ong, semua sudah debasmi habis. Hanya linigat Kun Liong Ong seorang diri. Apabila ia bersama Wan Hau melayani dengan sepenuh tenaga, apalagi jika dibantu oleh Nyesuat Kiao, dua kacung dan lainnya untuk menangkap hidup atau mati kepada manusia buas ini, rasanya bukan tidak mungkin. Pikiran itu segera dilaksanakan, ia melancarkan serangan hebat sambil berseru, kejahatan Kun Liong Ong sudah bertumpui citumpuk. Sudah beberapa puluh tahun melakukan kejahatan dalam rimba persilatan. Entah berapa banyak jiwa yang mati di bawah tangannya. Terhadap orang jahat seperti ia ini, tidak perlu mengindahkan tata tertib dunia Kang Ong. Kun Liong Ong yang menghadapi dua lawan tangguh itu, sudah mulai kewalahan, apalagi setelah mendengar perkataan Xiang Kuan Kia itu, hingga dalam hati mulai khawatir. Pikirnya, kalau mereka benar akan mengepung aku, benar sangat berbahaya. Ia sesungguhnya tidak menduga, bahwa sebagai orang kuat yang sudah beberapa tahun pernah malam, melintang di kalangan Kang Ong tanpa tandingan, selagi usahanya hendak menguasai rimba persilatan sudah akan terwujud, mendadak muncul dua anak muda yang berwujud, Xiang Kuan Kia dan Wan Hao, yang berani menentang padanya. Yang lebih mengenaskan, Niai Suat Kia yang dibesarkan dan didik olehnya sendiri sehingga dewasa, ternyata juga turut kepada pihak yang menentang dirinya. Kini Iyarn Au tidak mau harus mengeluarkan semua kepandayanya, untuk menghadapi lawannya. Ia tahu bahwa bahaya maut sudah mengintai dirinya, maka ia mengambil keputusan untuk melakukan tindakan dekat. Ia melancarkan serangan beruntun kepada Xiang Kuan Kia dan Wan Hao, ketika dua pemuda itu terpaksa mundur, dengan cepat tangannya mengambil sebutir pel dari dalam sakunya, lalu ditelannya. Entah obat apa yang ditelannya, tetapi setelah menelan obat itu, semangatnya mendadak terbangun, tangan kanannya menghadapi serangan Wan Hao yang hebat, sedang tangan kirinya digunakan untuk menghadapi Xiang Kuan Kia. Wan Hao dan Xiang Kuan Kia setelah mengadu kekuatan beberapa kali dengan Kun Liong Ong, dapat merasakan bahwa kekuatan tenaga manusia jahat itu mendadak bertambah berlipat ganda. Xiang Kuan Kia lalu berseru, hari ini apabila Kun Liong Ong berhasil meloloskan diri, di kemudian hari barangkali susah mendapat kesempatan sebaik ini lagi. Semua orang yang semula masih ragu turun tangan, kini setelah mendengar ucapan itu, lalu maju semua. Tian Wok Tai Su dengan tongkat menyerang Kun Liong Ong, mulutnya berkata, kau murid murtad yang durhaka, dengan mulut manis kau pancing aku untuk mengadakan pertemuan di kuil tua, tidak taunya kau membokong aku dan kemudian menawan aku selama beberapa puluh tahun, apakah kau masih ingat? Dalam perjuangan, apa salah menggunakan akal jahat, bahkan semakin jahat, semakin baik. Waktu itu aku masih belum tahu aku dapat melawan kau atau tidak, maka aku harus membokong berkata Kun Liong Ong sambil mengelahkan serangan Tian Wok Tai Su. Sek Wok Tai Su juga sudah bertindak, ia menyerang dari samping. Kun Liong Ong mengangkat kaki, menendang tangan kanan pada ritwa itu, hingga Sek Wok Tai Su terpaksa menarik kembali serangannya. Wan Hao yang rupanya sudah marah, mendadak melesat tinggi, kemudian menukik turun dan menyerbu Kun Liong Ong. Kun Liong Ong menggunakan tangan kiri, jari tangan kanan dan kaki kanan, dengan serentak melancarkan serangan kepada Xiang Ko An Kie, Tian Wok Tai Su, dan Sek Wok Tai Su, hingga tiga lawannya itu terpaksa mundur. Kun Liong Ong mendadak menarik kembali serangannya, kemudian sambil menengadah ia menyambuti serangan Wan Hao yang dilancarkan dari atas. Dua pihak sama menggunakan kekerasan, sama-sama memusatkan tenunga kekuatan di kedua tangannya, tidak heran ketika keduanya saling beradu, lalu mengeluarkan suara hebat. Sebentar kemudian terdengar suara tajam. Badan Wan Hao yang menukik turun mendadak melesat tinggi ke atas, di tengah udara berjumpalitan beberapa kali, kemudian melayang turun. Di pihaknya Kun Liong Ong juga mundur tiga langkah. Nye Suat Kiao yang menyaksikan itu, dengan cepat lompat melesat ke arah Wan Hao jatuh, ia pentang tangan kirinya, untuk menyambar badan Wan Hao yang jatuh turun ke bawah. Sepasang mati Wan Hao menutup rapat, mulutnya mengeluarkan darah. Xiang Kuan Kie tidak mau mensiakan kesempatan itu. Selagi Kun Liong Ong masih belum memperbaiki kedudukan reja, ia menyerang tulang rusuk kanannya. Di luar dugaan, Kun Liong Ong yang nampaknya belum kembali kekuatan tenaganya. Ketika diserang oleh Siana Kuan Kie, ternyata tidak menyingkir atau berkelit. Xiang Kuan Kie mempercepat serangannya, pikirnya, serangannya itu sekalipun tidak dapat membinasakan Kun Liong Ong, setidaknya juga akan mematahkan tulang rusuknya. Selagi tangan Xiang Kuan Kie hendak mengenakan sasarannya, Kun Liong Ong mendadak mundur selangkah, sedangkan tangan Xiang Kuan Kie yang mengenakan badan Kun Liong Ong, seolah membentur barang keras. Ia segera merasakan gelagat tidak beres, buru berusaha menarik kembali serangannya. Namun demikian, ternyata sudah agak terlambat. Kun Liong Ong memutar pergelangan tangan badannya, dan berhasil menyambar tangan kanan Xiang Kuan Kie. Pada waktu itu, golok Kim Kuan Kie sedang menikam dari samping kiri. Kun Liong Ong menarik badan Xiang Kuan Kie, hendak digunakan untuk menyambut serangan Kim Kuan Kie. Kim Kuan Kie terkejut, dengan cepat lompat keluar dari kalangan. Tian Bok Tai Su dan Se Bok Tai Su masing melakukan serangan dari depan dan belakang, mengarah lutut dan ulu hati. Kun Liong Ong tertawa dingin, tangannya menarik Xiang Kuan Kie yang sudah tidak berdaya kemudian dibalikan ke belakang, untuk menahan serangan dari belakang. Setelah itu ia melompat sambi menarik tangan Xiang Kuan Kie untuk mengelakkan serangan Se Bok Tai Su dari depan. Urat nadi Xiang Kuan Kie sudah dikuasai oleh Kun Liong Ong, sehingga kehilangan kemampuannya untuk memberi perlawanan. Ia membiarkan dirinya digunakan sebagai senjata oleh Kun Liong Ong, untuk menghadapi serangan Tian Bok Tai Su, Se Bok Tai Su, Kim Go An Chu dan dua kacung. Orang itu karena kekhawatiran akan melukai Xiang Kuan Kie, dengan sendirinya tidak berani melanjutkan serangan. Namun demikian, ketika melihat Kun Liong Ong hendak melarikan diri, lima anggota pasukan berani mati dengan cepat sudah maju mengurung. Kun Liong Ong tertawa dingin, lalu mencekal kakis Xiang Kuan Kie, kembali menggunakan badan anak muda itu sebagai senjata untuk menghadapi lawannya. Lima pasukan berani mati itu terpaksa mundur, tetapi masih tetap dengan posisinya yang mengurung. Sementara itu, Niai Suat Kiao sedang repot menolong Wan Hao, ia memberikan sebutirpel, dimasakan ke dalam tilutnya, kemudian berkata, kau atur sendiri jalan pernapasanmu, jangan memikirkan urusan lain. Aku hendak pergi menolong Toakomu. Ia melompat sambil mengacungkan senjata pusakanya dan orangnya mundur. Waktu itu Kun Liong Ong sedang memaksa lima anggota pasukan berani mati mengundurkan diri ke arah utara, jelas bahwa maksud Kun Liong Ong adalah hendak melarikan diri. Niai Suat Kiao memutar senjata pusakanya, menahan usaha Kun Liong Ong yang hendak melarikan diri. Katanya dengan ada suara dingin, kau makan obat kuacirin sintan, khasiatnya mungkin sudah akan hilang, di sepanjang jalan yang menuju ke istanamu, aku sudah memasang tiga belas rintangan tidak mungkin kau akan bisa lolos. Kun Liong Ong mengundurkan cekalan pada siangkoan kie, jawabnya dingin, aku menggunakan dia sebagai senjata, kamu tentu tidak berani sembarangan menyerang aku. Mati kau satu orang, berarti menolong ribuan jiwa manusia, nasib rimba persilatan juga akan terhindar dari kewancuran. Kendatipun siangkoan kie turut mati. Bersamamu, juga akan dihormat oleh kawan rimba persilatan untuk selamanya, namanya tetap abadi, berkata Niai Suat Kiao sambil tertawa. Sedapat mungkin ia menindas perasaannya yang tegang, menunggu jawaban Kun Liong Ong. Tian Bok Tai Su dan Kim Go Antu yang pernah menerima budi siangkoan kie, kalau bukan siangkoan kie yang mengeluarkan mereka, dua orang itu masih tetap berada dalam kamar tawanan di bawah tanah yang gelap gulita. Mereka merasa menanggung budi besar sekal hingga menimbulkan hasrat sangat kuat untuk memberi pertolongan, sekalipun harus mengorbankan jiwa sendiri. Mek Tukun Liong Ong menyapu keadaan sekitarnya, lalu menghela napas panjang. Dia mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, untuk menghadapi musuhnya. Sejak ia turun tangan, sehingga saat itu, baru mendapat kesempatan untuk mengasuh. Kedua pihak saling berhadapan cukup lama, masing tidak mengeluarkan suara. Tianbok, Sebok, Kim Go An Chu dan dua kacung, masing sudah mengerahkan kekuatan tenaganya. Asal Nye Suat Kiao mengeluarkan perintah, segera menyerbu Kun Liong Ong tanpa menghiraukan jiwa sendiri. Dalam keheningan, ternyata penuh ketegangan. Akhirnya Nye Suat Kiao tidak sabar lagi, perlahan-perlahan ia angkat senjatanya dan berkata dengan nada suara dingin, kau sudah terluka parah, susah untuk melawan serangan kita beramai. Kun Liong Ong diam menarik nafas, jawabnya dengan nada suara tetap angkuh, kalau aku melepakan dia, bagaimana? Kalau kau benar hendak melepaskan dia, aku juga akan membiarkan kau undurkan diri dengan selamat. Biar aku bawa keluar dulu dari daerah yang terkurung oleh orang golongan pengemis, baru ku bebaskan dia. Bagaimana? Tidak bisa, kau selalu tidak pegang kepercayaan. Siapa akan percaya omonganmu? Daripada kau lolos, lebih baik dia mati bersamamu. Sayang ucapanmu juga tidak akanku percaya, apalagi kau juga belum tentu dapat mewakili Aoyang Tong. Kalau begitu bagaimana kau baru mau percaya Aoyang Tong dihormati dan dihargai orang banyak? Karena selalu pegang percaya, aku menghendaki supaya dia. sendiri yang memberikan janji. Ini juga bukan soal susah, kalau aku tidak buktikan, barangkali kau belum merasa puas berkata Nye Soat Kiao. Kemudian mengeluarkan sempritan dari dalam sakunya dan ditiupnya. Suara sempritan itu sebentar panjang dan sebentar pendek, seolah mengandung irama tertentu. Dari jauh terdengar suara semprian yang serupa, seolah memberi sahutan yang keluar dari mulut Nye Soat Kiao. Nye Soat Kiao lalu menghentikan tiupannya dan berkata, suara sempritan tadi, apa tidak cukup untuk menghalau pikiran anak buahmu? Tak ku sangka kau dapat memikirkan karus semacam itu. Hektometer, seharusnya aku bunuh mati kau dulu. Tanda petik. Dalam permainan catur, salah langkah satu set, berarti kekalahan total. Apa kau sekarang merasa menyesal? Bagaimana perkembangan selanjutnya, tiada seorang pun yang tahu. Sekarang kau gembira, bukankah itu terlalu pagi? Setidaknya dalam pertempuran hari ini, adalah kekalahanmu yang paling hebat dalam hidupmu. Terhadap kau aku pernah membesarkan dan mendidik seperti anak sendiri, tak ku sangka telah memelihara seorang yang menjadi musuh besarku. Ayah bundaku yang telah susah melahirkan diriku, semua telah binasa di tanganmu, apakah aku tidak boleh menuntut balas denem? Tanda petik. Sejenak ia berhenti, aku telah mendirikan pahala tidak sedikit untuk kau. Aku pergi menempuh bahaya maut dan menanggung dosa besar, semua itu sementuh hendak membalas budemu yang membesarkan diriku. Dua kali kau turun tangan membunuh aku, ternyata gagal semua. Hubungan anak dan ayah kini sudah putus, sekarang aku datang untuk menuntut balas dendam sakit hati ayah bundaku, juga untuk menyingkirkan satu bahaya besar bagi dunia rimba persilatan. Kau satu bocah yang masih ingusan, bagaimana dapat melawan aku? Hari ini karena salah perhitungan, aku telah terkurung, ini merupakan satu kesempatan yang paling baik bagimu untuk membinasakan deiku. Sayang, kau seorang perempuan berhati lemah, lantaran satu siang kuan kie kau rela melepaskan aku. Kesempatanmu kini telah lenyap, barangkali untuk selanjutnya kau tidak akan mendapatkan kesempatan sebaik ini lagi. Kepergianku dari bawah kekuasaanmu telah menimbulkan reaksi hebat dalam anak buahmu, mereka telah timbul pikiran hendak melepaskan diri dari pengaruhmu. Apabila berita ini tersiar keluar, pasti akan merupakan bencana bagimu, bukan saja anak pungutmu dan selirmu akan meninggalkan, tetapi juga Raja Muda Timur, Barat, Selatan dan Utara, akan memerontak terhadapmu. Kun Liong Ong merasa seperti diguyur air dingin, ia dam saja. Kata Nieswat Kiao itu menimbulkan rasa takut tidak sedikit bagi dia, kalau tidak karena mukanya memakai kedok kulit manusia, orang tentunya dapat lihat bagaimana perubahan di mukanya. Nieswat Kiao dapat menduga bahwa bekas ayahnya itu sedang memikirkan suatu urusan besar, hingga dia merasa girang. Pada saat itu, suwata sempritan yang berirama itu terdengar pula. Semangat Nieswat Kiao terbangun, katanya, Aoyang Pangcu akan tiba. Kun Liong Ong angkat muka, tiba melihat seekor kuda lari pesat ke arahnya. Sebentar kemudian, kuda itu sudah berhenti di antara orang banyak. Penunggangnya bukan lain daripada pemimpin golongan pengemis Aoyang Tong. Sinar matanya yang tajam memandang keadaan di sekitarnya sebentar, lalu berkata lambat kepada Nieswat Kiao, ada urusan penting apa kau minta aku datang? Harap Pangcu memberi putusan satu perkara penting jawab Nieswat Kiao. Aoyang Tong lompat turun dari atas kudanya, matanya mengawasi Xiang Kuan Kie yang berada dalam kekuasaannya Kun Liong Ong, katanya, urusan apa? Kun Liong Ong sudah terluka parah bagian dalamnya. Tanpa menggunakan tiga belas rintangan pihak orang kita. Dengan kekuatan kita pada saat ini, sudah cukup untuk menundukkan dia. Tetapi bagaimana dengan Xiang Kuan Kie biar Xiang Kuan Kie turut dia pergi, kecuali ini, apa sudah tidak ada jalan lain? Masih ada, asal kau melepaskan aku, untuk ditukar dengan jiwa Xiang Kuan Kie, berkata Kun Liong Ong. Apakah Xiang Kuan Kie terluka? Hanya ku genggam urat nadinya, tidak terluka apa, kau orang yang tidak bisa dipercaya, semua ucapanmu. Susah dipercaya. Kau menghendaki kera bagaimana baru mau percaya kau lepaskan dulu Xiang Kuan Kie, kita akan periksa. Terluka atau tidak? Setelah itu, baru kita mengizinkan kau berlalu dari sini. Tetapi bagaimana aku bisa percaya kau? Dengan namaku Ao Yang Tong sebagai jaminan, apa masih tidak cukup? Kun Liong Ong Niong akan kepala, tertawa terbahak-bahak. Ao Yang Tong, sejak aku berkelana di dunia Kang Ong, belum pernah mengalami kekalahan demikian mengenaskan. Apabila kau melepaskan aku pulang, bukankah berarti melepas singa pulang kandang? Apakah kau nanti tidak menyesal? Aku Ao Yang Tong bisa membuka suara di hadapan sahabat rimba persilatan, hanya karena aku selalu bisa pegang janji dan bisa dipercaya. Kun Liong Ong tundukkan kepala, tidak berkata apa. Ao Yang Tong berkata pula, hari ini sekalipun aku melepaskan kau, tetapi kemudian hari juga masih tidak akan terluput dari kebinasaan. Kun Liong Ong pelahan melepaskan Siang Kuan Kie, kemudian berkata, Ao Yang Tong, kau periksa sendiri, dia terluka atau tidak? Siang Kuan Kie sudah kehilangan tenaga, tetapi metode dan telinganya masih sempurna, pembicaraan orang itu ia dapat dengar dengan jelas. Setelah terbebas, ia memberi hormat kepada Ao Yang Tong seraya berkata, Pang Cu, mengapa lantaran aku satu orang, menyusahkan banyak sahabat rimba persilatan. Kau coba atur pernafasanmu, badanmu terluka atau tidak? Jawabnya lain. Siang Kuan Kie menurut, ia bernapas sebentar, baru menjawab, tidak. Kau coba lagi, kemasukan racun atau tidak? Siang Kuan Kie coba bernapas lagi, kemudian menjawab, tidak. Perbuatanmu ini bukankah akan merendahkan derajatmu sendiri berkata Kun Liong Ong dingin. Terhadap orang lain semua aku percaya, tetapi terhadap kau tidak. Mau tidak mau harus berlaku hati. Kun Liong Ong masih hendak berkata lagi, tetapi kemudian diurungkan. Ao Yang Tong tertawa dingin, kemudian berkata, sekarang kan boleh pergi. Metu Kun Liong Ong mengunjukkan kegusaran hebat, katanya gemas, dalam waktu sepuluh hari, aku pasti akan datang membunuh kalian semua. Semua orang yang ada di sini, tidak satu pun yang bisa hidup. Sekarang ini kalau kita hendak membunuh kau, sebetulnya mudah sekali. Kau tidak lekas pergi, apakah masih menunggu sampai Ao Yang Tong Pangcu berubah pikiran? Biar satu kali kehilangan kepercayaan, asal dapat membinasakan dirimu. Betulkah setelah Kun Liong Ong terlepas dari kepungan orang golongan pengemis, dalam waktu sepuluh hari melakukan serangan pembalasan? Bagaimanakah kesudahannya percintaan segitiga antara Siangkoan Kie, Wan Hau dan Nye Soat Kiau? Bagaimanakah kesudahannya percintaan segitiga antara